Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tema yang kita angkat Terima kasih 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 Pokoknya adalah amalan hati Mengenal hukum-hukum yang ada kaitannya dengan hati Ini lebih penting Dibandingkan mengenal hukum-hukum yang berkaitan dengan anggota tubuh Bagaimana tata cara sholat Kalau sujud telapak tangannya bagaimana Kemudian lengannya dengan bagian sisi tubuhnya bagaimana Pahanya bagaimana Ketika membaca Al-Quran bagaimana lisannya Tajwidnya bagaimana Itu amalan-amalan lahiriya Bagaimana ketika mengerjakan puasa Apa yang harus dijaga Apa yang membatalkan puasa Itu amalan-amalan lahiriya Bagaimana ketika mengerjakan ibadah haji Manasik haji Itamatur, kiran, ifrat bagaimana Itu amalan-amalan lahiriya Imam lukai mengatakan Maka mengenal hukum-hukum yang berkaitan dengan hati Lebih penting dari mengenal hukum-hukum yang berkaitan dengan anggota tubuh Kenapa Karena hati adalah sumber Pokok Hati adalah asal-muasal Lisan kita tidak akan bisa beramal Berzikir Membaca Al-Quran Berdoa Bertasbih, bertahmid, bertahlil Tidak akan bisa berzikir seperti itu Ketika hatinya tidak berzikir Anggota tubuh akan malas Akan malas beribadah ketika hatinya juga malas Inilah makna Sabda Rasul SAW Dalam hadith riwayat Imam Tirmidhi Ingatlah Di dalam sebuah tubuh Ada sepotong daging Dan di dalam Dan ingatlah Jika daging tersebut Baik Maka seluruh anggota tubuhnya akan baik Jika daging tersebut buruk Seluruh anggota tubuhnya akan buruk Ingatlah bahwasannya Daging tersebut adalah Hati Ada yang menafsirkan jantung Terjadi khilaf diantara ulama Yang jelas Ini adalah Hal yang berkaitan dengan hati Kemudian beliau mengatakan Perhatikan perkataan uliau Beliau mengatakan Barang siapa yang memperhatikan syariat Di dalam sumber-sumber hukumnya Dan di dalam pengambilan-pengambilannya Dia akan benar-benar meyakini Mengetahui Bahwa ada keterkaitan Antara Amalan lahiri Amalan dengan Menggunakan tangan Menggunakan mata Menggunakan lisat Menggunakan kaki Menggunakan kemaluan Ustaz ada beramal dengan kemaluan Iya Menyetubuhi istri itu Beramal Beribadah kepada Allah SWT Amalan dengan anggota tubuh Ada ikatannya Erat Ada kaitannya Dengan amalan hati Lihat Perhatikan ini pentingnya Amalan hati Dan bahwa Amalan anggota tubuh Tidak akan bermanfaat Tanpa amalan hati Tidak ada manfaatnya Kemudian beliau mengatakan Nah ini juga pentingnya Amalan hati Yang kedua Bahwa amalan hati Lebih wajib Dilakukan dibandingkan Amalan lahiriya Amalan hati Lebih wajib dilakukan Dibandingkan amalan lahiriya Orang sholat Lima waktu wajib Puasa bulan Ramadan wajib Tetapi ada yang lebih wajib Daripada itu Yaitu menjaga hatinya Makanya puasa seseorang Tidak akan bermanfaat Tanpa dia menjaga hatinya Lihat Rasulullah s.a.w. bersabd dalam hadis Bukanlah puasa itu menahan Makan dan minum Tetapi hakikat puasa adalah Menahan ucapan-ucapan Yang kotor Dan perbuatan Ucapan-ucapan yang kotor Dan sia-sia Ucapan yang kotor Dan sia-sia timbul dari mana? Dari hati yang kotor Makanya yang kedua Bahwa amalan hati Lebih wajib Untuk diamalkan Dibandingkan amalan lahiriya Kemudian beliau mengatakan Ini yang ketiga Beliau mengatakan Pentingnya amalan hati Bukankah Seorang beriman Dibandingkan dengan seorang kafir Tidak bisa dibandingkan diantara keduanya Kecuali hanya hati Sifulan sholat Sifulan sholat Si ini mu'min Si ini munafik Apa yang membedakannya? Hati Semuanya sama-sama sholat Semuanya sama-sama berjihad Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Semuanya sama-sama puasa Tetapi ini mu'min Ini munafik Apa yang membedakannya? Hati Hatinya Hatinya kafir Lisangnya Islam Sedangkan mu'min Hati dan lisangnya Mu'min Beriman kepada Allah Dan sedikit menyinggung Tentang kemunafikan Mudah-mudahan Ini bermanfaat Dalam kehidupan kita sehari-hari Dan ini berkaitan dengan Amalan hati Kemunafikan Bapak ibu harus ketahui Bahwa sifat munafik Pada periode Mekah Semenjak Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Diutus menjadi Nabi dan Rasul Tidak ada Tidak ada Orang munafik Di Mekah Tidak ada Di Mekah yang cuma ada Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Diutus menjadi Nabi dan Rasul Hanya orang mu'min Mushrik Kafir Mu'min Mushrik Kafir Munafik Tidak ada Kapan adanya Ketika beliau berhijrah Ke kota Madinah Ada orang munafik Apa penyebabnya Jadi ceritanya Abdullah bin Ubay Bin Salul Rasul munafikin Dedenkotnya Kaum munafik Sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ke kota Madinah Ini Abdullah bin Ubay Bin Salul Sudah Sebentar lagi Mengambil posisi Tertinggi Di kota Madinah Sebagai pemuka Masyarakat Orang yang paling Dituakan Orang yang paling Diunggulkan Diutamakan Semua keputusan Ada pada dia Tetapi Ketika Rasulullah Hijrah dari kota Mekah Ke kota Madinah Orang-orang Berbalik haluan Yang asalnya Mengagungkan Memuliakan Menghormati Abdullah bin Ubay Bin Salul Maka Menjadi menghormati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan biasanya Pak Orang Iri Kepada pendatang Baru Ini kadang-kadang Ada Di antara Bahkan Mohon maaf Di antara Para Ustadz Wah saya sudah lama Di Perukerto Sepuluh tahun Jamaahnya Semua sekian Ahmad Zainutin Datang baru Hari ini Jamahnya sekian Iri Tapi dia Tidak bisa Mengatakan Jauhi Si Fulan Jauhi Si Fulan Gak bisa Dia akhirnya Main tilep Main belakang Timbullah Sifat apa Munafik Dia mengatakan Saya muslim Mengikut Engkau Karena kalau Seandainya Saya menentangmu Orang-orang Akan marah Semuanya Kepada dia Akhirnya Menjauhinya Dia tidak Mau seperti itu Timbullah Sifat Bermuka Dua Maka intinya Pak Munafik Ya Munafik Timbul Sebab Utama Apa Sebab Utama Kemunafikan Apa Hasat Iri Dengki Makanya Wajar Allah Subhanahu Wata'ala Menyebutkan Dalam surat Al-Falaq Bahwa Hasat Adalah Do' Maksiyat Yang kita Harus Berlindung Kepada Allah Yang paling Terakhir Disebutkan Al-Allah Lihat Yang keempat Paling terakhir Allah sebutkan Katakan Wahi Muhammad Aku berlindung Dengan Rab Yang memiliki Waktu Dari Waktu Malam Apabila Sudah Menutupi Dan Dari Wanita Wanita Tukang Sihir Yang meniup Di Buhul Buhul Aku Berlindung Dari Mereka Dan Aku Berlindung Dari Orang Yang Hasat Apabila Dia Hasat Ulama Tafsir Menjelaskan Kenapa Hasat Maksiyat Yang kita Berlindung Kepada Allah Darinya Disebutkan Paling Terakhir Apa Rahasianya Para Ulama Mengatakan Karena Hasat Adalah Sifat Yang Paling Buruk Dari Semua Sifat Buruk Kemunafikan Timbul Gara-gara Hasat Yang Asalnya 13 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Menjadi Nabi Dan Rasul Tidak Ada Orang Munafir Semuanya Gentle Saya Beriman Saya Kafir Mushrik Gentle Ya sudah Saya Tidak Beriman Kepada Engkau Wahai Muhammad Ini Tidak Semenjak Hasat Timbulah Munafik Bermuka Dua Apabila Berkumpul Dengan Kawan-kawannya Aku Bersama Kalian Wahai Kawan-kawanku Aku Ketika Bersama Dengan Muhammad Dan Orang-orang Muslim Itu Hanya Cuma Mengolok-ngolok Mereka Bermuka Dua Sekarang Kita Ambil Pelajaran Pentingnya Amalan Hati Apa Itu Dia Akan Menghilangkan Sifat Yang Paling Terburuk Yang Dimiliki Oleh Manusia Yaitu Sifat Hasad Itu Kan Amalan Hati Hasad Tidak Kelihatan Makanya Imam Luqai Mengatakan Yang Ketiga Pentingnya Amalan Hati Bukankah Sifat Orang Mu'min Dengan Orang Munafik Tidak Bisa Dibedakan Semuanya Sama Amalan Lahiriahnya Sama Kecuali Dengan Amalan Hati Kalau Ingin Kita Kupas Sifat Hasad Ini Ini Bukan Tema Kita Ketika Saya Berbicara Amalan Amalan Hati Atau Diminta Berbicara Amalan Amalan Hati Saya Akan Membicarakan Amalan Amalan Yang Berkaitan Dengan Hati Beda Ketika Saya Membicarakan Amalan Amalan Perusak Hati Maka Kita Harus Membicarakan Hasad Tetapi Sebagai Tambahan Hasad Buruknya Seperti Sebagaimana Disebutkan oleh Alita Tafsir Tadi Karena Dia Adalah Sifat Paling Terburuk Apa Yang Ditimbulkan Oleh Hasad Satu Tadi Sudah Kita Ketahui Gara Gara Hasad Timbul Kemunafikan Pertama Di Atas Muka Bumi Di Atas Muka Bumi Sebelumnya Tidak Ada Atau Mungkin Bisa Dikatakan Bukan Di Atas Muka Bumi Karena Kemunafikan Pertama Iya Di Atas Muka Bumi Betul Pertama Kali Munafik Gara Gara Hasad Ini Buruknya Hasad Yang Yang Kedua Gara Gara Hasad Terjadi Pembunuhan Pertama Di Atas Muka Bumi Siapa Hasad Kepada Siapa Siapa Membunuh Siapa Kobil dan Habil Siapa Pembunuh Siapa Yang Terbunuh Pasti Bingung Habil Kobil 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 Langsung Tidak Tidak TV Tapi Langsung Datang Melihat Saya Enggak Pernah Sebelumnya Di TV Enggak Pernah Lihat Oh Jangan Yang Baru Pertama Kali Melihat Saya Hidungnya Begitu Baru Pertama Kali Melihat Saya Di TV Enggak Pernah Siapa Membunuh Siapa Pak Kobil Membunuh Habil Betul Mari Pak Silahkan Bapak Sangking Mundi Pak Silahkan Pak Sama Sama Kalau Ingin Mudah Menghafalnya Kobil Di dalam Bahasa Araf Pembunuh Itu Namanya Kotilun Di depannya Huruf Kof Kotilun Maka Sama Kobil Di depannya Huruf Kof Kotil Itu Pasti Pembunuh Lihat Pembunuhan Pertama Terjadi Di atas Muka Bumi Karena Hasad Ceritanya Gimana Ceritanya Nabi Adam Dan Hawa Setiap Kali Hawa Melahirkan Pasti Melahirkan Kembar Pengantin Apa Maksudnya Kembar Pengantin Laki-laki Perempuan Saudara Kembar Laki-laki Perempuan Nah Kobil Lahir Beliau Lahir Kemudian Saudarinya Lahir Kembar Pengantin Saudarinya Cantik Banget Kemudian Habil Lahir Saudarinya Juga Lahir Sistemnya Adalah Agar Tidak Menikah Dengan Saudari Kawin Silang Kobil Menikahi Saudarinya Habil Habil Menikahi Saudarinya Kobil Nah Si Habil Dapat Rezeki Nomplok Ini Saudarinya Kobil Cantik Bingit Cantik Banget Ya Peraturannya Seperti itu Sedangkan Kedarullah Dengan Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kobil Mendapatkan Saudarinya Habil Tidak Begitu Cantik Dia Marah Maka Dibunuh La Aktulan Nak Sungguh Aku Akan Benar Benar Membunuh Gara-gara Apa Hasad Pembunuhan Pertama kali Terjadi di atas Muka bumi Gara-gara Hasad Dan Gara-gara Hasad Pula Kobil Menanggung Seluruh Darah Yang Tertetes Di atas Muka bumi Tanpa Kebenaran Sampai Hari Kiamat Lihat Bahayanya Hasad Lianahu Kiflan Mindamiha Kata Rasul Sallallahu Sallam Karena Kobil Bertanggung Jawab Atas Seluruh Darah Yang Tertetes Tanpa Kebenaran Sampai Hari Kiamat Karena Beliau Mencontohkan Yang buruk Semua Sumbernya Gara-gara Apa Hasad Lihat Lagi Maksiat Pertama Kali Yang dilakukan Di atas Langit Oleh Siapa Kepada Siapa Hasad Siapa Kepada Siapa Perlu Minyak Wangi Lagi Habis Kayaknya Iblis Kepada Adam Ketika Allah Subhanahu Wa'ala Sudah Menciptakan Rongga Tubuh Adam Alih Assalam Iblis Datang Lihat Ya Cuma Tanah Tanah Rongga Tidak ada Isinya Oh Begitu Manusia Mulai Hasad Dia Mulai Hasad Maka Maksiat Pertama Kali Yang dilakukan Di atas Langit Dilakukan Oleh Iblis Kepada Allah Tidak Mau Sujud Kepada Adam Gara-gara Hasad Lihat Buruknya Hasad Tiga Sudah Contohnya Yang Keempat Nabi Yusuf Alayhi Salam Dipisahkan Dari Kecil Selama Empat Puluh Tahun Dengan Bapaknya Ya'kub Gara-gara Hasad Saudara-saudara Besarnya Yusuf Alayhi Salam Hasad Kepada Yusuf Karena Sang Bapak Sangat Sayang Kepada Yusuf Alayhi Salam Maka Yusuf Alayhi Salam Dipisahkan Pertama Kali Dibuang Kesumur Kemudian Dijual Dengan Murah Kemudian Dibawa Ke Mesir Akhirnya Terpisahkan Selama Empat Puluh Tahun Dengan Bapaknya Gara-gara Apa Hasad Lihat Buruknya Hati Yang Kotor Disini Menunjukkan Pentingnya Amalan Hati Makanya Imam Luqai Mengatakan Amal Al-Qulub Hiyal Asl Amalan Hati Itu adalah Sumber Sumbernya Pokoknya Iman Di dalam Hati Amalan Jawari Amalan Amal Anggota Tuh Tabak Wamukam Milat Dia hanya Ikutan Dan Penyempurna Dari Ini Para Ikwah Yang Dirahmati Ali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihat Imam Luqayyim Rahimah Allah Kemudian Menyebutkan Bedanya Orang Munafiq Mengerjakan Amalan Orang Munafiq Dia Solat Dia Berinfak Bersedekah Di jalan Kebaikan Bahkan Terkadang Orang Munafiq Berjihad Bersama Kau Muslimin Sebagaimana Disebutkan Ali Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Al-Quran Tetapi Lihat Orang Munafiq Bagaimana Nasibnya Di akhirat Disebutkan Oleh Allah Dalam Surah Nisa Ayat 145 Innal Munafiq Fiddark Asfali Minan Nar Kesungguhnya Orang Munafiq Di Dalam Tempat Yang Paling Rendah Keraknya Neraka Gara-gara Amalan Hati Yang Berbeda Padahal Amalannya Sama Amalan Lahiriah Sama Maka Para Ikhwah Yang Drahmati Ali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perhatikan Lagi Perkataan Syekhul Islam Ini sekarang Saya hanya Ingin Membuktikan Bahwa Tema kita Ini penting Karena orang Ketika mendengar Amalan Hati Enggak Menarik Kajiannya Kajiannya Enggak Menarik Menarik Itu Bagaimana Kamu Dan Aku Saling Mencintai Itu Menarik Itu Ada Spesialis Sendiri Ustaz Kita Ustaz Syafiq Basalam Hafizah Allah Ya Sedangkan Amalan Hati Aduh Enggak Menarik Maka Saya Harus Berusaha Dihadapan Jamah Sekalian Membuktikan Bahwa Amalan Hati Menarik Untuk Dibicarakan Dan Bermanfaat Untuk Dibicarakan Dan Bahkan Suami Dan Istri Tidak 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 iliman dia termasuk pokok dasar keimanan waqawaidu di waqawaidu din dan fondasi-fondasi agama mislu seperti nah ini akan kita bicarakan nantinya amalan-amalan hati yang kita bicarakan ini mislu mahabbatullahi wa rasulih cinta kepada Allah dan rasulnya ini pokok agama imam lukai yang pernah mencontohkan rukun ibadah itu ada tiga dan dia kalau di dimisalkan seperti burung rukun ibadah ada tiga kalau dimisalkan seperti burung burung punya dua sayap punya kepala kalau burung tidak punya kepala maka dia mati tidak bisa terbang bukan hanya tidak bisa terbang mati dia tidak hidup kalau sayap burung tidak punya satu sayap maka dia hidup tidak bisa terbang enggak manfaat kalau burung punya cuma punya sayap kanan tidak punya sayap kiri maka dia tidak bisa terbang tapi masih hidup nah amalan hati yaitu berupa kecintaan kepada Allah itu bagaikan kepala burung sedangkan dua sayapnya adalah sifat amalan hati yang lain sifat rasa harap di dalam hati terhadap rahmat Allah tak kala beramal yang kedua sikap atau sifat rasa takut terhadap Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan maka itu rukun ibadah tak kala kita beribadah sholat Allahu Akbar harus ada di dalam diri kita tiga hal itu rasa cinta rasa harap rasa takut Hai kalau beribadah tidak ada tiga ini maka tidak ada nilainya di sisi Allah ya itu namanya rukun ibadah yang antum kenalkan dulu apa yang antum kenal selama ini kan syarat ibadah diterima ikhlas dan harus mutabaah disana ada pembicaraan para ulama rukun ibadah apa itu rukun ibadah yaitu sesuatu yang sangat pondansial sangat kuat dalam sebuah ibadah yang apabila tidak ada sesuatu itu maka tidak ada nilainya ibadah orang sholat tidak punya rasa cinta berat seperti orang munafik tidak ada nilainya pahala sholatnya orang ketika sholat cuma ada rasa harap tidak punya rasa takut akhirnya meremehkan sholat sholat lima menit sebelum sholat asar lima menit sebelum sholat maghrib merasa yang pentingkan sholat terlalu berharap ada terlalu rasa takut tidak punya rasa harap akhirnya sholatnya Allah enggak jadi Allah enggak jadi ya belum belum klub karena terlalu rasa takut ya jadinya kapan ketika imam ruku takut ketinggalan Hai saya pernah Pak sholat itu di samping orang seperti itu waktu itu tahiyyat subhanallah mengganggu sekali orang tahiyyat kan at-tahiyyatulillah wassalawatu at-tayyibat Assalamualaikum ini enggak dia at-tahiyyat-tahiyyat kayak nggak masuk gitu loh itu orang yang yang terlalu mengedepankan rasa rasa apa rasa takut takut amal aja tidak terima bagus dia tetapi jangan terlalu harus dibarengi dengan rasa rasa harap akhirnya apa apa yang terjadi imam salam karena akan membaca terus assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah dia tahiyyatnya enggak selesai at-tahiyyat sudah salam baru ikut bagaimana dia harus ikut salam habis itu nangis sejadi-jadinya kenapa karena tahiyyatnya enggak selesai ente yang salah ya Hah Pak itu pentingnya lihat makanya Syekhul Islam mengatakan hiya usuluddin waqawaididdin dia pokok agama fondasi dasar agama seperti rasa cinta kepada Allah itu fondasi dasar enggak mungkin bapak hadir sekarang ibu hadir sekarang kecuali karena ada rasa cinta kepada ilmu agama dibayar apa kita disini datang sini nggak ada Bapak datang ke sini hanya ingin murni menuntut ilmu agama agar bekal bagi saya untuk beramal setelah dini selesai berarti itu kan rasa cinta maka dia pokok agama dan semua ibadah yang kita kerjakan lihat Pak kurban kemarin yang kita kerjakan berapa kita keluar durit kalau sapi mungkin dua juta setengah dua juta sekian itu kita keluarkan begitu saja hanya disembeli dapat dagingnya mungkin satu satu kilo kurang itu pun tulangan semua ya lihat kenapa kita mau berkorban karena ada rasa rasa apa rasa cinta kenapa kita mau sholat sholat subuh lagi ngantuk ngantuknya bangun mendengar adhan harus bangun kenapa kita mau mengerjakan itu karena rasa cinta seorang istri melayani suaminya meskipun tak kalah itu capek kenapa dia melakukannya karena rasa cinta dia kepada Allah perintah Allah subhanahu wa ta'ala Hai di semua perkara agama harus ada rasa cinta Hai ya harus ada rasa cinta dan itu amalan hati kita tidak bisa mengerjakan ibadah Pak lihat haji sekarang kaum muslimin yang mudah-mudahan seluruh jamaah haji diterima amal ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi haji yang mabur pulang ke rumah pulang ke kampung masing-masing menjadi manusia yang bertakwa yang lebih baik berapa duit yang dikeluarkan tiga puluhan juta empat puluhan juta bahkan ada haji plus sampai 150 juta itu enggak heran itu kenapa sampai keluar begitu karena rasa apa tadi Pak cinta semua amal ibadah harus ada rasa cinta kalau tidak amal ibadahnya nol nihil pahalanya karena bagaikan burung yang tidak punya kepala mati dia ini bapak ibu saudari makanya kadang anda melihat orang yang sholat seperti makan burung lagi makan makanannya itu cepat sekali itu kurang rasa cinta itu tidak menikmati sholat makanya juga kita dapati misalkan dan subhanallah Pak yang saya berikan contoh-contoh ini sebenarnya fungsi hati contoh ya misalkan mohon maaf saya beri contoh ini ada orang itu kan ada jam jam untuk menentukan iqomah sekian menit setelah adhan betul ada di masjid-masjid sekarang ya setelah adhan adhan maghrib biasanya 10 menit sholat dia adhan maghrib selesai sholat ya antara antara maghrib dan isya antara adhan dan iqomah dia sholat nunggu iqomah 5 menit lagi 4 menit Alhamdulillah sebentar lagi nih mulai sholat 3 menit 2 menit 1 menit eh bunyi eh imam nggak keluar-keluar mulai Hai mulai hatinya resah Hai ini kurang rasa cinta nih ya hatinya resah imam terlambat mulai dia memprovokasi kawan di samping kanan samping kirinya mulai memperlihatkan jam imam telat Hai imam telat imam telat kayak orang paling on time sedunia kalau sudah mau sholat Hai ya paling males duduk di masjid ya akhir duduk di masjid didoakan oleh malaikat itu Pak sebenarnya sumbernya adalah ada pada hati merasa berat duduk di masjid karena kurang cinta kepada rumah Allah itu intinya giliran duduk di depan televisi nah berapa jam tuh nggak pernah telat beritanya telat nggak pernah begitu betul saya beri contoh yang lain sekarang nih majelis ilmu ya Alhamdulillah nggak ada yang 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 ngantuk saya pernah diceritakan Ustadz memang majelis ilmu mendatangkan ketenangan Hai saya subhanallah punya pakai penyakit insomnia susah tidur datang di khotbah Jumat innalhamdalillah langsung tenang banget Ustadz ya ini bapak ibu saudara nah orang yang tidur di majelis ilmu ya ini kurang rasa cinta kepada Allah karena merasa aduh Ustadznya nggak enak aduh Ustadznya nggak rame judulnya sudah enggak enggak rame Ustadznya juga enggak rame enggak kalau rasa cinta dia akan menikmati ibadah yang dilakukan sholat dia akan lama khusyuk karena dia menikmati ibadah yang dilakukan tidak merasa berat Hai itu semua berlari kepada rasa cinta ada yang nyeletuk Ustadz kajian antum gimana mau tidur diteriakin Hai baik bapak ibu saudara saudari yang dibilangkan oleh Allah kita lanjut lagi kata imam Syekhul Islam temi rahimahullah wattawakkulu ala Allah ini usul iman sandar kepada Allah tawakkal kepada Allah dan itu amalan hati Oh ya ini pokok iman bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala waikhlasuddin lihat masalah ikhlas jadi cinta tawakkal ikhlas ini semuanya kita pelajari ya dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu pokok dasar amal diterima atau tidak itu berkaitan dengan apa amalan amalan hati bukan amalan lahir ya bukan amalan tangan bukan amalan kaki bukan bukan amalan kemaluan bukan amalan telinga mata bukan amalan hati ikhlas ya dan subhanallah kalau antum baca kitab mukhtasar min hajul qasidin yang ditulis atau yang diringkas oleh imam ibn Qudamah al-maqdisi itu ringkasan ringkasan ihya ulumuddin menjadi min hajul qasidin menjadi mukhtasar min hajul qasidin ya karena di ihya ulumuddin imam al-gazali banyak menyebutkan hadis-hadis palsu kemudian cerita-cerita yang dongeng yang tidak ada riwayatnya kemudian diringkas menjadi min hajul qasidin diringkas lagi oleh imam ibn Qudamah al-maqdisi menjadi mukhtasar min hajul qasidin disitu disebutkan salah satu hal yang membinasakan yaitu ria amalan hati antum tahu ria itu ya ria itu kalau seandainya dia hatinya tidak terjaga dia ingin dilihat amalnya kadang-kadang riaknya tersembunyi contoh sekarang nih yang jamaah-jamaah selviyun bukan salviyun selviyun ada ustadz datang ustadz foto dulu ya nanti ditampilkan dimana diberitahukan ke orang di sosial media oh saya pernah ya pernah foto dengan manusia itu ria akhfa mindabi bin namul ria yang lebih ringan lebih tersembunyi dibandingkan langkah kaki semut pada malam gelap gulita di padang pasir kelihatan enggak begitu tuh dan subhanallah Allah Pak masalah selvi ini saya pernah Hai dengan takdir Allah walhamdulillah Hai sholat subuh di masjidil haram di depan Kaabah di pintu depan pintu Kaabah ada orang subhanallah luar biasa Hai dia selfie semenjak mulai adhan sampai setelah adhan sampai yang aturan antara adhan dan iqamah berdoa dia selfie Oh bikin vlog Hai alohzubillah sampai diingatkan oleh seorang sampingnya ya cukup-cukup cukup doa sekarang Iya sebentar lagi katanya Hai itu untuk siapa sekarang Kaabah bukan sudah berkurang nilainya di hati sebagian kaum muslimin Hai kenapa karena dijadikan background selfie mendingan kalau selfie anak-anak muda seperti ini Hai sebelum top saya melihat sendiri Pak mendengar sendiri bukan kata orang nenek-nenek kakek-kakek sebelum tawaf kayak sini kek foto dulu kek Hai ngefahin itu semua berlari kepada hati Hai contoh Ria yang akhfamin tabibin namel Ria yang lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut di malam gelap gulita di padang pasir bagaimana contohnya contohnya misalkan kalau dilihat orang Hai beramalnya tambah semangat Hai ya beramalnya tambah semangat Hai ya beramalnya tambah semangat bahkan kadang-kadang agak gelagapan itu ria saya beri contoh ketika ada kotak infak jalan Hai ya wajar kalau kanjanya kita ingin berinfak sudah kita letakkan seperti biasa enggak perlu enggak perlu ya enggak perlu apa harus YouTube enggak perlu emang sudah kelihatan ente kalau nggak mau kelihatan enggak ada orang masukkan masukannya jangan 10.050 juta Hai itu ada tuh Ustaz maudu di hadithahullah ta'ala pernah bercerita orang-ada di zaman sekarang kata beliau orang-orang yang berinfak yang benar-benar menyembunyikan amalnya suatu ketika di Masjid Rautul Jannah di Riau Masjid besar Masjid Salaf terbesar 60 kali 60 besar Hai kemudian beliau bercerita suatu pagi ada yang nelfon panitia pembangunan masjid mohon maaf itu di rak nomor sekian ada plastik silahkan ambil dan itu infak dari saya ini siapa Pak enggak perlu tahu dibuka 50 juta itu tuh amal ikhlas itu amalan hati enggak usah kalau dilihat orang kalau sudah dilihat orang sudah letakkan biasanya enggak usah guruk enggak usah itu riak lebih tersembunyi dibandingkan apa langkah semut di tengah padang pasir pada malam gelap gulita hati-hati itu dan itu semua berkaitan dengan amalan hati contoh yang lain makanya Imam lukaim rahimahullah ketika menafsiri ikhlas beliau mengatakan al-ikhlas istiwa'u a'malil abdi fi'l-zahiri wal-batin ikhlas adalah samanya amalan hamba tatkala lahiriya dilihat oleh orang banyak atau tatkala batinnya ketika tersembunyi di dalam ramal di dalam kamar di dalam rumah tidak ada yang lihat ingin mengukur ikhlas anda Pak Bu perhatikan sholat sholat sunnah di rumah coba deh didik ikhlas kita dengan mengerjakan sholat rumah di rumah sholat sunnah di rumah badia kobliya kerjakan tuh di rumah kalau di masjid gampang banyak yang lihat makanya semangat kalau di rumah ya masuk rumah lepas peci lepas baju lepas jenggot apa maksud saya ambil remote televisi semua ditonton artis artis semua ditonton mau ke masjid pakai lagi jenggotnya sok iman yang tidak jujur makanya kadang-kadang kalau ada jamaah masjid jenderal sudirman yang ingin bertamu ke rumah Afwan boleh bertamu gak ke rumah oh boleh tapi akhirnya si jamaah ini temannya di masjid ini bertamu juga ketika bertamu Assalamualaikum siapa jamaah teman dari masjid kajian di masjid jenderal sudirman perwokerto matikan 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 iman tidak jujur semua dilihat artinya mereka lebih takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah padahal Allah bersama mereka siang dan malam bersama mereka hati-hati ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala para ikhwah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kalau sudah kita mengetahui pentingnya amalan-amalan hati saya akan meringkas apa yang sudah saya sebutkan tadi catat pentingnya amalan-amalan hati dari begini kajian saya harus ada yang mencatat dan dijadikan ilmu sehingga nanti bisa diamalkan pentingnya amalan hati yang pertama kita sebutkan tadi bahwa amalan hati adalah salah satu cabang dari cabang keimanan karena iman ada tiga sumber lisan hati dan anggota tubuh salah satu cabang dari cabang keimanan karena iman tiga sumbernya bisa diaplikasikan diimplementasikan dengan lisan mengucapkan keimanan yang kedua diyakini dengan hati yang ketiga diamalkan dengan anggota tubuh tambahan keterangan pada poin pertama ini yang beriman cuma dengan lisan maka disebut sebagai orang munafiq yang beriman cuma dengan hati tidak mau beramal disebut sebagai pengikut iblis dan syaitan yang mengumpulkan tiga hal ini iman dengan lisan dengan hati dengan anggota tubuh maka disebut sebagai orang beriman saya ulangi yang beriman cuma dengan lisan orang munafiq mengaku inna amanna kami beriman tapi hatinya kafir ini orang munafiq yang beriman cuma dengan hati mengakui bahwa pencipta Allah pengatur Allah yang menciptakan adalah Allah iblis tapi tidak mau beramal tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintahkan untuk sujud ini iblis yang mengumpulkan tiga ini iman dengan lisan iman dengan hati iman dengan anggota tubuh adalah orang orang yang benar-benar beriman itu poin yang sudah kita bahas tadi yang kedua pentingnya amalan hati yang kedua adalah sebagaimana disebutkan oleh imam amalan hati sumber pokok seluruh amal sumber pokok seluruh amal dan yang lain-lainnya dari amalan lisan dari amalan anggota tubuh hanya mengikuti dan penyempurna saja yang ketiga pentingnya amalan hati yang sebagaimana disebutkan oleh imam lukai merahimahullah bahwa amalan hati penggerak amalan lahiriah orang malas beramal itu pasti bermasalah dengan hatinya saya beri contoh pak sekarang ini sebagai tambahan penjelasan sebenarnya sudah saya sebutkan tadi doa pak Allah berikan waktu kepada kita sehari semalam 24 jam 24 jam itu berapa menit 1 jam 60 menit kali 24 jam 1440 menit coba tanya kepada diri kita berapa menit kita menadah tangan kepada Allah dengan segala macam keperluan kebutuhan yang sangat kita perlukan dan kita butuhkan dari Allah kenapa masih malas minta sama Allah itu pak sebenarnya bermasalah dengan hatinya hatinya sombong kepada Allah menganggap hartanya bisa berbuat menganggap planning kerjanya bisa berbuat menganggap jasmaninya kekuatan tubuhnya bisa berbuat sombong makanya Allah lihat berfirman dalam surat Ghafir ayat 60 وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْلَكُمْ roh kalian berfirman berdoa kalian kepada aku langsung aku kabulkan untuk kalian kemudian lihat siapa yang tidak berdoa Allah cap apa إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ أَنْ إِبَادَةِ berdoa kepada Allah lihat di Arafah dari mulai beliau setelah sholat zuhur dan asar secara jamah takdim kemudian khutbah kemudian beliau naik ke gunung Arafah kemudian setelah itu beliau berdoa sampai terbenam matahari tidak lepas begini bandingkan dengan kita yang tidak ada legalitas sama sekali tidak terjaga tidak tercukupi tidak ada legalitas surga kok masih malas itu berarti bermasalah dengan apanya Pak hati malas ibadah sangat erat kaitannya dengan hatinya kotor menganggap dia bisa melakukan apapun tanpa Allah ini Bapak Ibu misalkan orang belajar ikra saya tanya Ustaz Pak umurnya sudah berapa? 30 ada yang lagi yang ditanya 40 sudah bisa baca Quran? tidak bisa kayaknya memang begini jadi sok ilmiah kayaknya memang begini saya itu kayaknya memang takdirnya tidak bisa baca Quran ente ini gimana kok bisa dikatakan takdirnya karena gini Ustaz saya sudah 1,2,3,4,10 guru ikra saya mengatakan ente itu gak pantas bisa baca Quran maka akhirnya maka akhirnya saya sudah lah saya mencap diri saya memang saya bukan bisa beramal dari Quran mungkin ini sebenarnya bukan masalah ente sulit baca Quran atau enggak tetapi masalah hatinya kotor yang menyebabkan kita akhirnya malas untuk belajar Al-Quran maka poin yang ketiga tadi amalan hati erat kaitannya dengan amalan hayriyah atau bahasa lainnya pendorong amalan hayriyah adalah penamalan hati yang keempat yang sudah kita pelajari juga yaitu pentingnya amalan hati adalah dilihat dari orang munafiq dengan orang mu'min dibedakan dengan amalan hati mereka sholat mereka puasa mereka bersedekah tetapi bahkan mereka berjihad apa bukti mereka berjihad pernah kan peperangan tabuk kalau tidak salah atau khaybar mereka berjihad bersama rasulullah jihad loh pak bersama rasulullah tetapi di dalam jihad mereka mengina para sahabat nabi kami tidak pernah melihat orang-orang yang paling buncit perutnya dan paling banyak omongnya dibandingkan tuh menunjuk sahabat-sahabat rasulullah itu ketika perang ketika safar untuk berperang munafiq berarti ikut perang amalannya berarti sama tapi yang membedakan satu dengan yang lainnya iman dengan munafiq apa pak hati itu pentingnya amalan hati bahkan pak kalau kita lagi sholat saya sering sekali ketika sholat mengingat hadith riwayat Imam Ahmad rasulullah bersabda inna rajula la yusalli wama kutiba min salati illa usruha tusuha thumunuha au subuha sudusuha humusuha rubuha thuluthuha niswa sesungguhnya seorang sholat dan tidak ditulis dari pahala sholatnya kecuali sepuluh 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 setengah antara orang sholat dengan sholat ini shifulan dengan si'alan beda-beda padahal rukunya sama imamnya sama masjidnya sama itu semua yang menentukan apa-apa Amalan hati Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Kemudian Yang keberapa itu Yang keempat Yang kelima Pentingnya amalan hati Bagaimana dikatakan oleh syekhul islam Ibn Taymiyyah Bahwa Amalan hati Adalah pokok agama Atau Tulisnya begini Amalan hati menimbulkan Pokok-pokok agama Menimbulkan pokok-pokok agama Seperti masalah tawakkal Cinta kepada Allah Ikhlas karena Allah Sedikit pak menyiung lagi tentang ikhlas Ikhlas itu subhanallah Kita ada perkataan Yusuf Ibn Asbad Seorang ulama salab Beliau mengatakan Berapa banyak Berapa Bertapa banyak Aku bersungguh-sungguh Untuk menggugurkan Ria dari hatiku Dia kadang-kadang datang Dengan warna yang berbeda-beda Kadang warnanya hijau Kadang warnanya kuning Kadang warnanya merah Kadang warnanya biru Seperti bendera-bendera partai aja Itu ria begitu Kadang-kadang dia datang Dengan berbagai macam cara Contoh misalkan Beri contoh Orang berkata kepada orang lain Fulan Gini sini Saya mau cerita Tapi sebenarnya cerita ini Sulit saya ceritakan Mulai itu Karena ini sebenarnya Amalan hati Ini urusan saya Dengan Allah Susah Saya ceritakan Nah itu Sudah mulai Gaya-gayanya Selinguk Selinguk Sini Itu sebenarnya Sudah ria Ya Tahu gak Antum Tapi ini Rahasia buat Antum aja Gak boleh cerita Sama orang lain Yang diperdengarkan Juga manggut-manggut aja Iya Tahu gak Itu Kipas angin Yang ada Di masjid Jenderal Sudirman Purokerto Saya Sayanya tipis Setipis Ria Ternyata ketika Dia menyebut saya Bukan ternyata Dia yang nyumbang Ternyata Saya Maksudnya Paman saya Subhanallah Kirain ente Yang nyumbang Tipis dia Kadang Dia datang Dengan cara-cara Yang aneh-aneh Contoh Saya pernah mendengar Kajian Ustaz Mahudu Di Hafizah Allah Ta'ala Beliau mengatakan Orang ketika Ditanya puasa Dan puasa itu Itu Mustahil Dimasuki ria Susah Susah Dimasuki ria Makanya Para ulama Ketika menjelaskan Keutamaan puasa Melalui hadith Riwayat Bukhari Rasulullah Bersabda Kullu amal Ibn Adam Yudha'af Illa Assawm Setiap amalan Anak Adam Dilipatkan Pahalanya Kecuali puasa Aku yang akan Mengganjar Puasa itu Miliku Lihat-lihat Kata-kata puasa Miliku Kenapa Kekhususan puasa itu Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Yang langsung Mengganjar Pahala puasa Apa sebabnya Para ulama Mengatakan Lianna Assawm La yadkhulu Fihir Ria Bi khilafi Ghairih Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi Oleh Al-Hafid Ibn Hajar Karena puasa Tidak dimasuki Ria Gimana orang Ria mau puasa Orang puasa Mau Ria Susah Dikeringkan Dikeringkan Bibirnya Kenapa Kering Bibirnya Puasa Enggak Mungkin Enggak Mungkin Orang Ria Puasa Itu Sulit Kalau Sholat Mungkin Banget Allahuakbar Kemudian Miring-miring Bacaannya Di Apa Di Rubah-rubah Yang asalnya Tidak Enak Didengar Menjadi Lebih Tidak Enak Lagi Iya Orang Ria Begitu Kalau Puasa Enggak Sulit Dimasuki Ria Kecuali Kalau Dia Ngomong Misalkan Dia Mau Ria Orang Puasa Gimana Enggak Bisa Enggak Bisa Orang Ria Puasa Puasa Ria Itu Enggak Bisa Kecuali Kalau Ngomong Nah Makanya Ketika Orang Puasa Ditanya Bulan Puasa Enggak Hari Ini Maka Dia Mengatakan Iyalah Puasa Masa Senin Enggak Puasa Maksudnya Saya Selalu Puasa Senin Kemis Gitu Loh Ria Maka Dia Datang Dengan Berbagai Macam Cara Hati-hati Itu Dan Itu Obatnya Amalan Hati Itu Kaitannya Dengan Amalan Hati Makanya Yang keberapa tadi Yang kelima tadi Yaitu Bahwa Puas Amalan Hati Pentingnya Dia Menimbulkan Pokok-pokok Agama Seperti Tawakkal Rasa Cinta Rasa Ikhlas Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang ke Enam Sekarang Pentingnya Amalan Hati Ingat Pak Ini Baru Muqaddima Belum Kajian Kita Saya Hanya Ingin Mengajak Bapak Bawasanya Amalan Membicarakan Amalan Hati Itu Penting Dan Harus Saya Berusaha Kalau Enggak Bapak Nanti Ngantuk Enggak Dapat Ilmunya Dan Memang Benar-benar Penting Sekarang Perhatikan Amalan Hati Pentingnya Amalan Hati Yaitu Amalan Hati Terkadang Mendatangkan Pahala Yang Besar Dengan Amal Yang Sedikit Itu Pentingnya Amalan Hati Contoh Hadith Riwayat Bukhari Rasul Sallallahu Assalam Bersabda Kanat Imratun Bagiyun Min Bagaya Bani Israel Marat Bikalbin Yutifu Birokiyah Ada Seorang Wanita Dari Wanita Wanita Tukang Zina Di zaman Bani Israel Ulama Hadis Menjelaskan Kalau Nabi Bercerita Berkisah Dalam Hadisnya Itu berarti Berkisah Pasti Tentang Tentang Apa Tentang Bani Israel Kalau Nabi Berkisah Dalam Hadisnya Pasti Berkisah Tentang Bani Israel Sama Seperti Ini Ada Seorang Wanita Dulunya Dari Bani Israel Tukang Zina Wanita Pekerja Sek Komersial Dia Lewat Habis Pulang Kerja Dia Lewat Melewati Seekor Kan Anjing Yang Sedang Berputar Putar Di Sumur Kada Yaktuluhul Atash Anjing Ini Hampir Dibunuh Oleh Rasa Hausnya Dia Tidak Bisa Turun Ke Bawah Karena Kehausan Kalau Turun Ke Bawah Berarti Dia Mati Nantinya Ilmu Tabiatnya Mengajari Itu Makanya Dia Di Samping Samping Sumur Yang Disitu Masih Lembab Dia Menjulur Lidahnya Hampir Saja Dia Mati Karena Kehausan Maka Lihat Perempuan Ini Melepaskan High Hills Apa High Hills Sepatu Hak Tinggi Dan Itu Sebuah Penipuan Dari Kaum Wanita Ya Bu Itu Sebuah Penipuan Dan Sekarang Banyak Sekali Penipuan Alis Alis Dikerik Dicoret Coret Pasti Jelek Kenapa Karena Allah Menciptakan Alis Kita Itu Dengan Ilmunya Dengan Hikmahnya Oh Anda Wajahnya Segi Empat Alisnya Cocoknya Begini Ini Orang Perwakerto Mau Alisnya Kayak Korea Gimana Gak Cocok Penuh Dengan Kepala Suhan Dan Sheikh Masyur Hasan Salman Murid Ternama Dari Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani Rahimah Allah Menyatakan Bahwasanya Memakai High heels Itu Termasuk Penyelewengan Dari Dua Sisi Secara Syariat Dan Secara Kesehatan Secara Syariat Dia Menyerupai Kebiasaan Wanita Wanita Nakal Di Zaman Bani Israel Kebiasaannya Memakai High heels Agar Jalannya Bisa Zigzag Jalan Biasa Ini Zigzag Jalannya Ya Yang kedua Tidak Bagus Secara Kesehatan Kenapa Karena Dia Manusia Diciptakan oleh Allah Dengan Kaki Yang Rata Kalau Ditinggikan Maka Akan Menjadi Buruk Secara Kesehatan Yang Penjelas Wanita Tersebut Turun Kemudian Dia Melepaskan High heels Kemudian Dia Ciduk Dengan Sepatu Tersebut Dia Minumkan Ke Anjing Lihat Dia Minumkan Kepada Seekor Hewan Yang Tidak Bisa Mengucapkan Terima Kasih Yang Tidak Bisa Mengucapkan Jazakillahu Khairan Dia Tolong Anjing Tersebut Apa Yang Dia Dapatkan Allah Mengampuni Dosa Wanita Pezina Tersebut Dengan Hanya Satu Tegukan Air Diminumkan Keanjing Subhanallah Apa Pak Hadis Sohi Dewi Bukhari Apa Rahasianya Kenapa Kau bisa Amalan Kecil Cuma Menegukan Air Mendapatkan Pahala Yaitu Diampuni Dosa Zina Dosa Yang Dijelekkan Oleh Semua Peradaban Zina Itu Pak Dosa Yang Dijelekkan Oleh Semua Peradaban Mesir Kuno Cina Kuno India Kuno Sampai Islam Menjelekkan Perbuatan Zina Diampuni Dosanya Gara-gara Cuma Minum Air Apa Rahasia Di Baliknya Karena Dia Punya Amalan Hati Yaitu Ikhlas Karena Allah Dari Mana Kita Tahu Dia Ikhlas Satu Dia Usaha Usaha Untuk Mengambil Air Yang Kedua Diceritakan Tidak Ada Orang Yang Melihat Dan Ini Didik Diri Kita Sebagaimana Kita Pintar Menyimpan Dosa Kita Maka Pintar Pintarlah Menyembunyikan Amal Soleh Kita Pintar Pintar Biar Dikatain Orang Tidak Pernah Bersedekah Yang Penting Allah Tahu Sayang Biar Dikatain Orang Tidak Pernah Baca Quran Yang Penting Allah Tahu Sayang Ya Zaman Salab Dahulu Orang Suami Menghafal Quran Istrinya Tidak Tahu Hafal 30 Juz Al-Quran Istrinya Tidak Tahu Sekarang Di Zaman Sekarang Selfie Sendiri Baca Quran Disebar Ngapain Ini Mau Apa Imam Masjid Al-Haram Tidak Ada Seperti Itu Mereka Di Shoot Mereka Di Video Ketika Mereka Sholat Bukan Sengaja Ingin Shoot Ngapain Ya Lihat Juga Hafidh Hafidh Yang Sekarang Hati Hati Itu Bukankah Rasulullah Mengingatkan Bahwa Yang Pertama Kali Akan Digiring Kedalam Neraka Siapa Ahli Baca Quran Li Yukala Annahu Kare Jadi Intinya Pak Bukan Anda Hafal Quran Atau Enggak Bukan Intinya Anda Ikhlas Atau Enggak Ketika Menghafal Ya Dan Saya Harus Mengatakan Seperti Ini Hafidh Hafidh Yang Sudah Semoga Anak Anak Menjadi Anak Anak Yang Saleh Tapi Ingat Jaga Keikhlasan Hafal Quran 7 Tahun 8 10 Tahun 5 Tahun Alhamdulillah Itu Ni'mat Dari Allah Jaga Jangan Sampai Ria Ujub Dan Disini Tidak Main Perasaan Disini Main Dalil Bukankah Itu Bagus Hafal Quran Waktu Kecil Iya Dan Memang Al-Quran Mudah Untuk Dihafal Sungguh Kami Telah Mudah Untuk Kalian Menghafal Al-Quran Apakah Ada Yang Mengingatnya Mudah Dia Memang Tapi Hati Hati Jangan Sampai Ujub Ria Ini Perhatikan Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimilihkan Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Ada Perkataan Menarik Pak Ini Perkataan Saya Sebutkan Kemarin Ketika Khotbah Kalau Boleh Saya Kasih Judul Perkataan Ini Judulnya Saya Ambilkan Perkataan Dari Perkataan In Al-Qayyim Rahimahullah Judulnya Sebuah Dosa Berbuah Surga Kok Bisa Dosa Berbuah Surga Bagaimana Ceritanya Coba Perhatikan Beliau Menyebutkan Dalam Kitab Sedangkan Kadang-kadang Amal-amal Soleh Berbuah Neraka Kok Bisa Lihat Perhatikan Ini Semua Lari Kepada Hati Beliau Mengatakan Fai Dha Aradallahu Biabdihi Khayran Futihalahu Min Abu Abit Tawbah Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menginginkan Kepada Seorang Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Membukakan Pintu Pintu Tawbat Untuknya Satu Wannadam Dan Pintu Penyesalan Atas Dosa Yang Dia Lakukan Tadi Jadi Satu Dosa Ini Dia Sesali Terus Kenapa Seperti Misalkan Orang Terprosok Dalam Perbuatan Zina Kemudian Dia Duduk Termenung Kemudian Dia Melihat Kemaluannya Kenapa Ini Salah Salah Tempat Kenapa Tidak Dijaga Kenapa Terus Dia Menyesal Satu Dosa Yang Dia Lakukan Itu Kemudian Wannadam Wadhul Dan Dengan Satu Dosa Tadi Dia Merasa Hina Dina Dihadapan Allah Dan Merasa Selalu Bersalah Dihadapan Allah Dengan Satu Dosa Tersebut Dan Merasa Selalu Membutuhkan Allah Akibat Dosa Tersebut Ya Allah Saya Butuh Engkau Ya Allah Jangan Sampai Saya Terprosok Lagi Ya Allah Kemudian Gara Satu Dosa Tadi Dia Senantiasa Minta Tolong Kepada Allah Terus Minta Tolong Dan Dia Senantiasa Serus Menerus Menunduk Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Akibat Satu Dosa Tadi Dan Akibat Satu Dosa Tersebut Dia Selalu Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Apa Yang Dia Sanggupi Yang Akhirnya Satu Dosa Ini Perhatikan Satu Dosa Ini Bukan Menjadi Balak Buat Dia Siksa Buat Dia Tidak Bahkan Menjadi Rahmat Baginya Akibat Satu Dosa Akhirnya Dia Menjadi Hamba Allah Yang Sangat Taat Sampai Sampai Kata Imam Ibn Qayyim Rahimah Allah Sampai Musuh Allah Mengatakan Sampai Musuh Allah Iblis Mengatakan Laitan Taraktuh Walam Uki'ah Ah Rugi Saya Ganggu Dia Coba Saya Tidak Ganggu Dia Dulu Biar Dia Mungkin Tidak Setaat Ini Sekarang Lihat Satu dosa Berbuah Surga Sampai Iblis Mengatakan Rugi Saya Mengjerumuskan Dia Kedalam Meksiat Rugi Saya Kemudian Beliau Mengatakan Perkataan Indah Yang Saya Sebutkan Tadi Dosa Berbuah Surga Dan Inilah Makna Perkataan Sebagian Ulama Salaf Kadang Seseorang Melakukan Sebuah Dosa Tapi Dosa Tersebut Dia Masuk Surga Dengannya Tetapi Kadang Orang Orang Mengerjakan Amal Amal Soleh Bertumpuk Amal Solehnya Bergunung Gunung Amal Solehnya Seperti Gunung Gunung Tihama Yang Ada Di Arab Amal Solehnya Bergunung Gunung Tetapi Dengan Amal Soleh Tersebut Dia Masuk Nerangkanya Allah Kok Bisa Kata Murid Murid Dari Ulama Salaf Ini Kif Kok Bisa Kenapa Satu Dosa Berbuah Surga Amal Soleh Malah Berbuah Neraka Kok Bisa Lihat Beliau Mengatakan Kata Ulama Salaf Ini Disebutkan Dalam Kitab Wabilul Sayyid Artinya Orang Ini Melakukan Dosa Maka Akibat Dosa Tersebut Semua Pikirannya Terfokus Kepada Dosa Ini Dia Selalu Masih Saja Gara 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 Dosa Tersebut Dia Masih Saja Menangis Masih Saja Menyesal Masih Saja Hatinya Takut Bergetar Masih Saja Menunduk Dihadapan Allah Karena Merasa Bersalah Ya Kemudian Imam Luqayyum Rahimah Allah Mengatakan Ulama Salaf Tadi Berkata Hatta Til Kesayyah Anfa'alahu Min To'atin Kathira Maka Akhirnya Dosa Tadi Ternyata Lebih Bermanfaat Untuknya Dibandingkan Ibadah Ibadah Ketaatan Ketaatan Yang Banyak Sampai Akhirnya Dosa Tersebut Masukkan Dia Kedalam Surga Karena Akibat Dosa Dia Akhirnya Bertaubat Akibat Dosa Dia Akhirnya Menjadi Hamba Allah Yang Paling Taat Oke Kita Paham Sekarang Bagian Pertama Lu Tadi Yang Mengamalkan Amal Amal Soleh Kok Bisa Masuk Neraka Bagaimana Imam Luqayyum Mengatakan Saya Bacakan Biar Saya Tidak Sala Beliau Mengatakan Perhatikan Baik Baik Orang Sedangkan Yang Masuk Beramal Soleh Masuk Neraka Bagaimana Dia Mengerjakan Amal Soleh Dia Senantiasa Menyebut Lupa Amal Soleh Yang Dia Lakukan Itu Atas Karunia Allah Kekuatan Dari Allah Ahli Solat Malam Bukankah Itu Karunia Allah Ahli Baca Quran Ahli Hafal Quran Bukankah Itu Karunia Allah Ahli Sedekah Dia Senantiasa Menyebut Menyebut Itu Bahwa Itulah Kekuatan Saya Dan Dia Sombong Dengan Amal Soleh Tersebut Dan Dia Menganggap Dirinya Wah Di hadapan Orang Lain Dia Ujuk Dengan Amalnya Ini Yang Menyebabkan Amal Amal Solehnya Masuk Kedalam Memasukkan Dia Kedalam Apa Narakanya Allah Lihat Indah Kan Satu Satu dosa Berbuah Surga Saya Waktu Mengucapkan Ini Kajian Di Jakarta Ada Seorang Yang Bertanya Kepada Saya Ustad Saya Sulit Sekali Menasehati Seorang Istri Dia Kadang Pakai Jilbab Kadang Enggak Solatnya Sering Telat Di Waktu Waktu Terakhir Maka Bagaimana Caranya Menasehatinya Maka Saya Katakan Bawakan Perkataan Ambil Perasaan Istri Tersebut Sebelum Itu Ada Juga Yang Bertanya Tadi Kalau Itu Suami Yang Mengadukan Istrinya Ini Sekarang Istri Mengadukan Suaminya Ustad Kata Si Istri Sekarang Suami Saya Hadir Di Pengajian Ustad Dia Sudah Mengenal Kajian Kajian Sunnah Tetapi Ustad Dia Suka Masih Nonton Film Porno Dan Dia Hadir Sekarang Di Pengajian Tolong Nasehatin Yang Tadi Mengeluh Si Suami Juga Mengatakan Seperti Itu Ustad Istri Saya Sekarang Hadir Juga Di Pengajian Tolong Nasehatin Nah Dua-duanya Maka Saya Katakan Kepada Suami Dan Istri Yang Seperti Ini Ambil Perasaannya Sebutkan Perkataan Imam Neluk Hayim Jangan Jangan Satu Dose Yang Dilakukan Berbuah Surga Sudah Bertobat Sekarang Waktunya Bertobat Sang Istri Sekarang Waktunya Bertobat Selalu Memakai Jilbab Kemana Pun Keluar Solat Pada Waktunya Taat Kepada Suami Jangan Jangan Satu Dose Yang Pernah Kita Lakukan Dulu Berbuah Surga Akibat Kita Tobat Akibat Kita Merasa Selalu Bersalah Akibat Kita Selalu Merasa Menunduk Di Wanita Yang Tidak Halal Baginya Untuk Dilihat Maka Jadikan Itu Sebagai Dosa Yang Berbuah Surga Bertobat Sekarang Begitu Caranya Menasehati Pasangan Diambil Perasaannya Jangan Dimarahi Diambil Perasaan Diajak Untuk Lebih Taat Kepada Allah Dan khusus Bagi Laki-laki Ya Khususus Bagi Laki-laki Terutama Laki-laki Pengkhianat Cinta Ustaz Antum Ini Romantis Banget Laki-laki Pengkhianat Cinta Yang Masih Suka Matanya Jelalatan Melihat Perempuan Yang Tidak Halal Saya Katakan Sebesar Matamu Jelalatan Kepada Wanita Yang Haram Maka Sebesar Itu Pula Allah Akan Mencabut Kenikmatan Ketika Kamu Melihat Istrimu Yang Halal Contoh Seorang Yang Sering Nonton Sinetron Film-film Pak Perempuan Yang Main Sinetron Sekali Ambil Satu Adegan Satu Scene Ketika Ngomong Itu Ada Yang Menyekak Keringatnya Ada Yang Membetulkan Alisnya Ada Yang Membetulkan Rambutnya Jelas Cantik Ketika Kita Mata Kita Jelalatkan Kesitu Tergoda Kita Dan Terbiasa Melihat Yang Begitu Dan Itu Tidak Nyata Bagi Kita Di Televisi Atau Di Handphone Atau Di Gadget Ketika Melihat Yang Nyata Tidur Di Samping Kita Kok Beda Kok Beda Kok Ini Ileran Tidurnya Mangap Kemudian Juga Ibu Ibu Kalau Tidur Coba Bu Berdandan Sebagaimana Ibu Akan Keluar Rumah Pasti Suami Mengatakan Mau kemana Neng Enggak Mau tidur Di samping Abang Ini Sebagian Beremuan Kadang Kadang Kalau Tidur Tidak Memperhatikan Bau Ketek Rambut Di Rol Sana Sini Kemudian Memakai Penutup Muka Kemudian Cuma Terlihat Gimana Mau Senang Suami Jawab Perhatikan Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dimulihkan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Itu Makanya Kita Kembali Ke Permasalahan Tadi Amalan Hati Penting Dari Sisi Amalan Kecil Berbuah Pahala Besar Gara-gara Amalan Hati Yang Ketujuh Yang Terakhir Bukan Yang Paling Akhir Amalan Hati Pentingnya Amalan Hati Dilihat Dari Tidak Atau Belum Beramal Sudah Diberikan Pahala Subhanallah Kok Bisa Belum Beramal Sudah Diberikan Pahala Rasul Sallallahu Pernah Bersabda Bukhari Sesungguhnya Ada Orang Di Kota Madinah Waktu Itu Beliau Berperang Dengan Para Sahabat Melawan Musuh Kemudian Beliau Bersabda Sesungguhnya Ada Orang Orang Di Kota Madinah Tidak Kita Melalui Sebuah Lembah Melawan Musuh Kecuali Orang Orang Yang Tinggal Di Kota Madinah Tersebut Mendapatkan Pahalanya Kenapa Habasahumul Uzur Hati Mereka Bersama Kita Tetapi Mereka Tidak Bisa Ikut Perang Bersama Kita Karena Ada Halangan Yang Menghalangi Mereka Lihat Gahati Ketika Sudah Beringin Berniat Tetap Dapat Pahalanya Meskipun Tidak Mengamalkan Ini Pentingnya Amalan Hati Sekarang Bapak Ibu Saudara Saudari Kita Ambil Beberapa Amalan Hati Yang Pertama Tawakkal Amalan Hati Pertama Tawakkal Kepada Allah Apa Arti Tawakkal Sebelumnya Saya ingin Menyebutkan Beberapa Amalan Hati Nantinya Yang Pertama Tawakkal Kemudian Cinta Ridho Dan Macam Sistemnya Adalah Kita Akan Menyebutkan Pengertian Kemudian Manfaat Di Dunia Dan Di Akhirat Itu Saja Karena Saking Banyaknya Amal Hati Kita Akan Menyebutkan Begitu Saja Pertama Pengertiannya Sehingga Kita Bisa Mengamalkannya Yang Kedua Manfaat Di Dunia Dan Di Akhirat Seperti Misalkan Sekarang Tawakkal Apa Artinya Secara Bahasa Secara Terminologi Syari Sehingga Kita Bisa Mengamalkan Bagaimana Sebenarnya Orang Bertawakkal Yang Kedua Apa Manfaat Tawakkal Kita Sebutkan Beberapa Baru Nanti Kita Pindah Ke Amalan Hati Yang Lain Begitu Ya Bisa Dipahami Pertama Amalan Hati Pengertiannya Secara Bahasa Amalan Hati Tawakkal Secara Bahasa Diambilkan Dari Tiga Huruf Dasar Waw Kaf Dan Lam Tiga Huruf Dasar Waw Kaf Dan Lam Dan Para Ulama Bahasa Diantaranya Ibnu Manzur Dalam Kitab Lisan Al-Arab Menyebutkan Bahwa Setiap Kata Yang Huruf Dasarnya Waw Kaf Dan Lam Menunjukkan Kepada Beberapa Arti Yang Pertama Menyerahkan Diri Ini Tawakkal Secara Bahasa Menyerahkan Diri Dan Arti Bahasa Senantiasa Ada Erat Kaitannya Dengan Arti Terminologi Syar'i Yang Kedua Arti Tawakkal Secara Bahasa Adalah Yaitu Ber Tadi Apa Menyerahkan Diri Betul Ya Yang Kedua Bersandar Kepada Yang Lebih Kuat Ini Secara Bahasa Bersandar Kepada Yang Lebih Kuat Yang Ketiga Yaitu Memperlihatkan Kelemahan Ini arti Tawakkal Yang ketiga Secara Bahasa Yang Keempat Bergabung Dengan Yang Lebih Kuat Bergabung Dengan Yang Lebih Kuat Ini arti Tawakkal Secara Bahasa Dan Nanti Arti Tawakkal Secara Bahasa Ini Ada Fungsinya Dan Ada Kaitannya Secara Istilah Syariat Coba Perhatikan Sekarang Imam Ibn Rajab Alhambali Di Dalam Kitab Beliau Jami'ul Ulum Wal Hikam Mengartikan Tawakkal Beliau Mengatakan Sidku Ihtimad Al Qalbi Al Allah Azzawajal Fistijlabil Manafi' Wadaf'il Madhar Min Umuri Dunya Wal Akhirati Kulliha Artinya Apa Catat Ini arti Tawakkal Secara Istilah Syariat Kalau Tadi Secara Bahasa Ini Secara Istilah Yaitu Bersandarnya Hati Dengan Sebenar Benarnya Kepada Allah Lihat Kan Tadi Ada Makna Tawakkal Menyandarkan Diri Kepada Yang Lebih Kuat Bersandarnya Hati Dengan Sebenar Benarnya Kepada Allah Untuk Mendapatkan Manfaat Atau Menahan Bahaya Baik Perkara Dunia Ataupun Akhirat Itu Arti Tawakkal Aduh Ustaz Saya bukan Wartawan Belum Selesai Nulisnya Saya ulangi Jangan Takut Arti Tawakkal Adalah Bersandarnya Hati Dengan Sebenar Benarnya Kepada Allah Dalam Mengambil Manfaat Atau Menahan Bahaya Baik Berkaitan Dengan Perkara Dunia Ataupun Perkara Akhirat Itu Tawakkal Ya Nah Yang perlu Diperhatikan Disini Satu Orang Bertawakkal Berarti Dia harus Benar-benar Bersandar Kepada Allah Enggak Boleh Bersandar Kepada Uangnya Bersandar Kepada Planning Kerjanya Bersandar Kepada SDM Enggak Boleh Benar-benar Bersandar Kepada Allah Subhanahu Itu Orang Bertawakkal Itu Yang Perlu Diperhatikan Satu Yang Kedua Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perkara Tawakkal Adalah Dia Bersandar Dengan Allah Bukan Bukan Dengan Yang Lain Yang Kedua Bersandar Dengan Allah Yang Maha Kuat Bukan Dengan Yang Lain Ini Yang Yang Ketiga Yang Perlu Diperhatikan Dalam Masalah Tawakkal Tawakkal Tidak Menggagalkan Usaha Misalkan Saya Beri Contoh Ada Dahulu Orang Yaman Disebutkan Cerita Ini Dalam Riwayat Bukhari Ini Lihat Ini Bukan Tawakkal Yang Saya Ceritakan Sekarang Bukan Tawakkal Abdullah Bin Abbas Bercerita Radiyallahu Anhum Kana Ahlul Yaman Yahujun Wala Yatazawadun Orang-orang Yaman Ini kan Banyak Apa Amin Amin Dari Jamaah Orang-orang Yaman Dulu Berhaji Tapi Tidak Bawa Bekal Datang Dari Yaman Ke Kota Mekah Tidak Bawa Bekal Dan Mereka Mengucapkan Kita Tawakkal Tapi Tapi Tidak Pakai Bekal Tidak Mengambil Sebab Tidak Mengerjakan Sebab Ini Bukan Tawakkal Ketika Mereka Sampai Di Mekah Mereka Jadi Minta Minta Sama Manusia Maka Ini Bukan Tawakkal Nah Yang Perlu Diperhatikan Berarti Yang Ketiga Tawakkal Bukan Berarti Pasrah Tawakkal Mengerjakan Sebab Ingin Dapat Anak Ia Nikah Ustaz Saya Ingin Dapat Anak Sudah Nikah Belum Belum Gimana Ya Harus Nikah Ini Pada Ikhwah Kemudian Ustaz Saya Ingin Dapat Istri Gimana Sudah Nyari Belum Belum Gimana Mau Datang Harus Nyari Harus Ngelamar Sana Sini Dan Memang Kadang Kadang Kalau Ditolak Pahit Tadi Malam Saya Sudah Ceritakan Di Masjid Agung Darussalam Perbalingga Bahwa Kadang Kadang Ada Ada Seorang Pemuda Hakiki Cerita Hakiki Pemuda Datang Kepada Saya Ustaz Apa Yang Harus Saya Lakukan Lamaran Saya Ditolak Ya Akhi Saya Bilang Harus Bersabar Kemudian Usaha Lagi Dan Itu Tawakal Kemudian Doa Ustaz Kalau Ditolak Sekali Masih Mending Ini Ditolak Untuk Yang Kedua Puluh Kalinya Maka Saya Bilang Gak Ada Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Antung Kecuali Tiga Tadi Harus Sabar Kemudian Usaha Tawakal Kemudian Doa Nah Maka Poin Tiga Yang Ketiga Yang Penting Dalam Tawakal Orang Bertawakal Bukan Berarti Pasrah Tidak Usaha Harus Usaha Lihat Rasulullah Sallallahu Bagaimana Beliau Bertawakal Beliau Bukankah Orang Yang Dijaga Oleh Allah Dijaga Keselamatannya Di dunia Dan di akhirat Tetapi Beliau Ketika Berperang Tetap Memakai Baju Perang Disebutkan Dalam Hadis Riwayat Imam Ibn 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 Dari As-sa'ib Ibn Yazid R.A. An Rasulullah Nabi Muhammad Ketika Perangan Uhud Memakai Dua Baju Perang Sekaligus Dan Memangkai Penutup Kepalanya Itu Nabi Jadi Tidak Benar Kalau Seandainya Orang Mengatakan Kita Bertawakal Ayo Kerjakan Sebab Sudah Kita Tawakal Aja Tidak Bisa Itu Harus Mengerjakan Tawakal Yaitu Sebab Termasuk Tawakal Adalah Mengerjakan Sebab Dan Mengerjakan Sebab Tidak Mengurangi Tawakal Itu Catat Jadi Yang pertama Saya sebutkan Tadi Yang perlu Diperhatikan Dalam Masalah Tawakal Bertawakal Tidak Boleh Kecuali Kepada Allah Bersandar Hanya Kepada Allah Yang Kedua Bersandar Kepada Allah Subhanahu Wa Tala Karena Allah Yang Paling Kuat Paling Mengatur Yang Ketiga Bertawakal Tidak Bukan Berarti Menggagalkan Apa Sebab Ya Harus Usaha Ingin Dapat Untung Harus Dagang Harus Usaha Ini Para Ikhwain Rahmat Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihat Burung Usaha Dia Hadith Riwayat Imam Tirmidhi Dan Imam Hakim Dari Umar Bin Khattab R. Kalau Seandainya Kalian Bertawakal Sebenar Benar Tawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Niscaya Allah Akan Langsung Pasti Memberikan Rizki Kepada Kalian Sebagaimana Allah Memberikan Rizki Kepada Burung Keluar Di Pagi Hari Dalam Keadaan Perut Lapar Kosong Pulang Sore Hari Dalam Keadaan Kenyang Disini Perlu Perhatian Dalam Hadis Tawakalnya Burung Burung Itu Usaha Sebagaimana Yang sudah Kita Sebutkan Bahwa Tawakal Tidak Menafikan Usaha Usaha Bukan Mengurangi Tawakal Usaha Dia Keluar Kemudian Yang kedua Yang penting Usaha Bukan Yang penting Pekerjaan Tetap Lihat Burung Pak Keluar Dari Sarangnya Tidak Terdaftar Sebagai PNS Di kantor Pajak Tidak Terdaftar Mempunyai Toko Mebel Tuh Kayak Amin Di sebelah Situ Tidak Terdaftar Sebagai Pegawai Di sebuah Pabrik Tidak Ada Keluar Usaha Harusnya Orang-orang Yang mengeluh Itu Malu Kepada Burung Tidak Terdaftar Kemudian Yang ketiga Burung Itu Makanannya Pakanannya Itu Lebih Sulit Dibandingkan Manusia Burung Makanannya Apa Biji-bijian Ulat-ulatan Tidak Semua Biji Tidak Semua Ulat Tidak Semua Bisa Dimakan Loh Manusia Manusia Semua Bisa Dimakan Iya Toh Di beberapa Daerah Sapi-sapi Kurus Kenapa Karena Pakanannya Dimakan Manusia Tuh Dede Dimakan Manusia Juga Di dalam Ilmu Biologi Hewan Pemakan Daging Apa Hah Karnipora Manusia Pun Memakan Daging Hewan Pemakan Tumbuhan Apa Herbipora Manusia Pun Makan Tumbuhan Hewan Pemakan Apa Saja Apa Omnipora Manusia Pun Makan Apa Saja Bahkan Subhanallah Manusia Ya Ini bisa Diusulkan Kepada Dignas Pendidikan Nasional Ada Jenis Makhluk Baru Manusia Makhluk Pemakan Api Oh Yang Nudut Makhluk Pemakan Api Ya Ada Makhluk Baru Selain Herbipora Omnipora Karnipora Ada Makhluk Pemakan Api Menuso Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimulakan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Harus Malu Kita Kepada Burung Kenapa Putus Asa Ya Kemudian Lihat Lihat Lagi Yang Menarik Dari Hadis Tawakal Burung Ini Keluar Pagi Hari Makanya Pagi Hari Jangan Tidur Keluar Pagi Hari Habis Subuh Langsung Jalan Dan Pulang Sore Hari Gak Usah Lembur Sampai Malam Gak Usah Cuma Sore Pak Sore Ya Ada yang Kadang-kadang Sampai jam 12 Malam Ini Hati-hati Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimulakan Alih Allah Sekarang Kita Sebutkan Apa Fa'idah Tawakal Dari Hadis Tadi Kita Sudah Ambil Pelajaran Sebenarnya Fa'idah Tawakal Apa Itu Tadi Hadis Burung Apa Fa'idah Tawakal Mendatangkan Rezki Dan Itu Pasti Allah Berfirman Di dalam Surat At-Tolak Ayat 2 Dan 3 Siapa Yang Bertawakal Kepada Allah Maka Allah Yang Mencukupkannya Allah Yang 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 Memberikan Rezki Dari Yang Dia Tidak Sangka Sangka Subhanallah Tetapi Ingat Pak Tawakal Yang Dimaksud Harus Dibaringi Dengan Usaha Menyandarkan Diri Plus Usaha Bukan Berarti Sholat Nanti Lihat Di bawah Sejadah Belum Ada Sholat Lagi Itu Bukan Tawakal Itu Tidak Masuk Akal Ya Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Dibilangkan Alih Allah Tadi Saya Sebutkan Barang Siapa Yang Bertak Wala Maka Allah Langsung Akan Menjadikan Untuknya Jalan Keluar Dan Memberikan Rezki Dari Arah Yang Dia Tidak Sangka Sangka Barang Siapa Yang Bertak Wakal Kepada Allah Maka Allah Sebagai Pencukupnya Allah Yang Menyampaikan Urusannya Dan Allah Subhanahu Wata'ala Telah Menjadikan Setiap Sesuatu Takdirnya Ini Faedah Pertama Tawakal Lancar Rezki Dengan Tawakal Makanya Pemahaman Baliknya Apabila Ada 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 Orang Yang Seret Rezki Rezkinya Turun Turun Terus Turun Terus Kemudian Nyungsep Di bawah Tidak Naik Itu Berarti Bermasalah Dengan Tawakal Sering Bersandar Dengan Selain Allah Dengan Kekuatan Management Planning Kerja Dan Misal-misalnya Tidak Bersandar Kepada Allah Ini faedah Yang pertama Faedah Yang kedua Yaitu Orang Yang bertawakal Kepada Allah Maka Akan Diberikan Kemenangan Oleh Allah Dalam Surat Ali Imran Ayat 173 Sampai 74 173 Sampai 174 Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Fangkalabu Bi Ni'matin Min Allah Wa Fadlil Lam Yam Sas Hum Su Wa Taba'u Ridwan Allah Wallahu Fadlin Azim Ketika Orang-orang Digerumbungi Dik Apa Namanya Dikumpuli Oleh Musuh-musuhnya Maka Dia Mengucapkan Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Cukup Allah Sebagai Penolong Kami Dan Allah Sebaik-baik Tempat Bersandar Bertawakkal Akhirnya Mereka Mendapatkan Ni'mat Allah Dan Karunia Dari Allah Tidak Ada Satu Keburukan Pun Yang Menimpa Mereka Yakini Baik-baik Itu Orang Yang bertawakkal Tidak Selalu Akan Mendapatkan Kemenangan Dari Allah Subhanahu Yang ketiga Faedah Orang Yang bertawakkal Adalah Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Azab Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Azab Saya ingin Bertanya Pak Ingin Masuk Surga Ingin Ingin Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Azab Ingin Kenapa Silahkan Jawab Angkat Tangan Yang Menjawab Kalau Salah Tidak Disuruh Push Up Saya bertanya Tadi Ingin Masuk Surga Pak Bu Ingin Ingin Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Azab Ingin Maka Saya Tanya Kenapa Ingin Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Azab Bedakan Antara Masuk Surga Saja Dengan Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Azab Ada Orang Kadang-kadang Masuk Surga Tapi Sebelumnya Masuk Neraka Kemudian Setelah Itu Masuk Baru Setelah Itu Masuk Surga Ada Orang Yang Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Azab Bapak Pilih Mana Masuk Surga Saja Atau Masuk Surga Banget Anak Muda Begitu Masuk Surga Saja Atau Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Azab Pilih Mana Tanpa Hisab Tanpa Azab Kenapa Karena Pena Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Azab Bener Enak Sudah Masuk Kok Bisa Mengatakan Enak Enak Masuk Surga Tanpa Di Interograsi Tanpa Disiksa Dulu Enak Itu Kita Saja Di Dunia Kalau Misalkan Saya Keluar Habis Pulang Dari Luar Negeri Kemudian Ngantri Imigrasi Itu Beda Dengan Orang Yang Prioritas Langsung Keluar Tanpa Harus Imigrasi Imigrasi Nanti Orang Yang Tempel Sendirian Enak Bagaimana Di Akhirat Masuk Surga Tanpa Ada Isab Penelitian Ditanya Ini Dan Itu Langsung Tanpa Siksa Maka Enak Nah Orang Yang Bertawakal Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Azab Dalilnya Apa Hadith Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Dari Abdullah Bin Abbas Rasul Sallallahu Sallam Bersabda Di Dalam Hadith Yang Berbunyi Hadith Umat Wahai Rasulullah Ini Umat Mu Yadukhulul Jannata Min Haula Sebuna Alfan Bighairi Hisab Wala Azab Umat Mu Akan Ada 70 Ribu Dari Umat 70 Ribu Dari Umat Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Azab Oh 70 Ribu Sahabat Rasulullah Saja 150 Ribu Yang Ikut Haji Wadak Bersama Rasulullah Artinya Itu Jumlah Sahabat Sebelum Nabi Meninggal Berarti Tiketnya Sudah Selesai Sudah Habis Tidak Dapat Tiket Alhamdulillah Allah Rahmatnya Lebih Luas Dibandingkan Apapun Dalam Hadith Imam Tirmidhi Rasul Sallallahu A.S. Bersabda Wa Adani Rabbi An Yudkhila Min Um Tidak Sambun Al Bighairi Hisab Wa La Azab Wa Min Kulli Al Sambun Alf Rabku Menjanjikan Kepadaku Bahwa Dia Akan Memasukkan Dari Umatku 70 Ribu Tanpa Hisab Tanpa Azab Setiap Dari 70 Ribu Maka Seribunya Membawa 70 Ribu 70 Ribu Setiap Seribunya Dari 70 Ribu Ini Membawa 70 Ribu Silahkan Hitung Berapa Banyak Silahkan Hitung Berapa Milyar 70 Ribu Setiap Seribunya Membawa 70 Ribu Seribunya 70 Ribu Seribunya 70 Ribu Berapa 4 Milyar 970 Ribu Sekarang Populasi Kaum Muslimin Sampai Abad Ini 1.6 Milyar Masih Ada Mungkin Kita Mau Enggak Pak Obat Caranya Tawakkal Rasulullah Menyebutkan Yang Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Azab Yang Tidak Minta Ruqyah Yang Tidak Bersifat Tatayur Merasa Bernasib Sial Dengan Sesuatu Kemudian Yang Tidak Melakukan Pengobatan Dengan Cara Kay Yang Keempat Orang Yang Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Taib Itu Amalan Yang Ke Amalan Hati Yang Pertama Amalan Hati Yang Kedua Al-Ikhlas Kita Ambil Tiga Saja Amal Hati Tawakkal Ikhlas Kemudian Nanti Rasa Cinta Atau Rasa Ridha Apa Arti Ikhlas Secara Bahasa Perhatikan Pak Ikhlas Diambil Tiga Huruf Dasarnya Kho Lam Dan Sod Kho Lam Sod Setiap Kata Dalam Bahasa Arab Yang Huruf Dasarnya Kho Lam Dan Sod Mempunyai Beberapa Makna Makna Yang Pertama Yaitu Assofa Sofa Artinya Bening Sofa Artinya Bening Yang Kedua Makna Ikhlas Secara Bahasa Adalah An Naki Naki Artinya Jernih Yang Ketiga Makna Ikhlas Secara Bahasa Adalah At Tanazuh Anil Akhlak Wal Awshab Terlepas Dari Campuran Dan Kotoran Dan Kotoran Wainal Wainal Lakum Fil An Amila Ibrah Nus Kekum Mimma Fibutun Hainal Mim Baini Farthin Dabanin Labanin Afwan Mim Baini Farthin Labanan Khalisan Sa'idhan Lish Baini Artinya Lamsurat An-Nahl Ayat berapa Saya sebutkan Tadi 66 Saya Bacakan Ayatnya Dan Sesungguhnya Pada Binatang Ternak Itu Benar-benar Terdapat Pelajaran Bagi Kalian Kami Memberimu Minuman Daripada Apa Yang Berada Dalam Perutnya Berupa Susu Yang Bersih Antara Tahi Dan Darah Yang Mudah Ditelan Bagi Orang-orang Yang Meminumnya Perhatikan Pak Kita Kalau Memerah Susu Sapi Perhatikan Puting Susu Sapi Lihat Putingnya Disini Kita Perah Itu Sebenarnya Susunya Keluar Antara Tahi Dan Darah Mohon maaf Bahasa Saya Tahi Dan Darah Tapi Ketika Kita Perah Susunya Saya Tanya Pak Siapa Yang Berternak Sapi Dan Kambing Boleh Nggak Kita Langsung Minum Boleh Tidak Ya Boleh Bahkan Itu Benar-benar Murni Boleh Diminum Padahal Keluar Antara Tahi Dan Darah Tidak Ada Campuran Sedikit Makanya Allah Disini Memakai Khalisan Seiran Lishadibin Murni Jernih Bening Kalau Sudah Murni Jernih Bening Maka Cocok Untuk Diminum Itulah Makna Ikhlas Murni Jernih Bening Terlepas Dari Kotoran Dan Campuran Kalau Tadi Saya Coba Sebutkan Tiga Tambah Murni 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 Jernih Bening Terlepas Dari Kotoran Dan Campuran Itu Makna Ikhlas Secara Bahasa Sekarang Makna Ikhlas Secara Istilah Syarii Habis Ustadz Waktunya Tadi Mana Ami Bilang Afan Udah Cukup Pemaparannya Waktu Tanya Jawab Diusir Saya Ya Padahal Lagi Asik Asik Lanjutkan Sedikit Sedikit Saya Setengah Jam Biasanya Baik 16 Menit Lagi Adhan Masalahnya Lihat Sekarang Pengertian Ikhlas Catat Saja Pengertian Ikhlas Yang Disebutkan Dalam Imam Luqayim Rahim Allah Dalam kitab Beliau Madarijus Salikin Beliau Mengatakan Alla Tatluba Ala Amalika Syai Sa Alla Tatluba Ala Amalika Kamu Tidak Menuntut Atas Amalmu Kamu Tidak Menuntut Atas Amalmu Seseorang Yang Melihat Nya Kecuali Allah Dan Tidak Tidak Menuntut Atas Amalmu Seseorang Yang Mengganjarnya Pahala Kecuali Allah Itu Ikhlas Tidak Ingin Dilihat Kecuali Oleh Allah Tidak Ingin Diberikan Pahala Kecuali Allah Oleh Allah Itu Ikhlas Siapa Ingin Dipuji Disanjung Dapat Hadiah Itu Berarti Tidak Ikhlas Saya Sebutkan Sekarang Karena Waktu Faidah Ikhlas Apa Itu Pak Faidah Ikhlas Faidah Ikhlas Adalah Amalnya Pasti Diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Di dalam Al-Quran Surah Al-Bayyinah Ayat 5 Amalnya Pasti Diterima Faidah Ikhlas Yang Kedua Pasti Istiqomah Dengan Ini Saya Tutup Kajian Lihat Saya Ingin Nanya Siapa Yang PNS Disini Atau Pensiunan PNS Pensiunan PNS Aktif Yang Pensiunan Pak Berapa Tahun Jadi PNS Pak 33 Tahun Jadi PNS Masuk Kerja Berapa Pak Setengah Delapan Pulang Kerja Sampai Rumah Jam Berapa Jam Dua Lebih Begitu Ya Anggap Jam Tiga Pak Setengah Delapan Jam Tiga Selama 33 Tahun Mohon Maaf Pak Itu Video Kehidupan Bapak Diputer Itu Sangat Membosan Kali Kalau kita Tonton Pak Setengah Delapan Keluar Rumah Kantor Jam Tiga Sampai Lapan Tiga Lapan Tiga Bosen Sekali Pak Kok Tetapi Bapak Bisa Istiqomah 33 Tahun Setengah Delapan Keluar Kemudian Jam Tiga Pulang Setengah Delapan Keluar Jam Tiga Pulang Setiap Hari Kecuali Sabtu Dan Ahad Libur Betul Pak Ahad Saja Ahad Saja Tuh Coba Enam Hari Itu Antum Kalau Lihat Mohon Maaf Ini Contoh Saja Kalau Lihat Video Kehidupan Bapak Membusankan Sekali Tetapi Kok Bisa Istiqomah Dan Mohon Maaf Kenapa Sebagian Kita Kadang Kadang Solat Ba'diyah Kobliah Tidak Istiqomah Baca Kurannya Senin Kemis Senin Kemis Artinya Naik Turun Baca Kurannya Apalagi Tahajudnya Apa Sebabnya Sebabnya Karena Sang Bapak Jadi PNS Ikhlas Demi Apa Setiap Tanggal Satu Dapat Gaji Betul Ikhlas Murni Kan Untuk Gaji Murni Bening Jernih Tanpa Campuran Hanya Gaji Mau Tetangga Lihat Mau Tetangga Ngatain Saya Bodoh Amat Saya Mau Kerja Berarti Berarti Yang Tidak Istiqomah Sebenarnya Dia Bermasalah Dengan Keikhlasannya Yang Kadang-kadang Mbak Diyah Semangat Kobliah Semangat Kadang Tidak Semangat Itu Sebenarnya Bermasalah Dengan Keikhlasannya Makanya Sholat Sunnah Paling Sulit Dikerjakan Dimana Pak Dimana Di rumah Badiah Kobliah Paling Sulit Dikerjakan Di rumah Nah Ini Ini Manfaat Keikhlasan Membuat Orang Istiqomah Sampai Mati Dalilnya Surat Al-Ahqaf Silahkan Lihat Surat Al-Ahqaf Sesungguhnya Orang-orang Yang Mengucapkan Rabb Kami Allah Ikhlas Kemudian Istiqomah Dan Pak Itu Berkaitan Saya Sering Menyebutkan Ini Itu Berkaitan Yang Pertama Ikhlas Menumbuhkan Istiqomah Istiqomah Menghasilkan Husnul Khotimah Itu Tiga Mata Rantai Sangat Kuat Ikhlas Menumbuhkan Istiqomah Istiqomah Menghasilkan Husnul Khotimah Ini Yang Bisa Sampaikan Amalan Hatinya Cuma Dua Tidak Cukup Kita Waktunya Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Insyaallah Pada pertemuan Yang lain Kita akan Sambung Wallahu'alam Ketika kita Menghadiri majlis ilmu Kita berharap Cinta dan takut Kepada Allah Namun ketika Di rumah Atau di luar rumah Harap dan cinta Takut kita Tidak seperti Saat kita berada Di majlis ilmu Apakah ini Termasuk Sifat Munafik Ini pertanyaan Persis Ditanyakan oleh Hamzalah Al-Asidi Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Sudah menjadi Orang Munafik Kenapa Wahai Ketika di depanmu Engkau Menceritakan kepada kami Tentang surga neraka Engkau Kami senantiasa Seakan-akan Melihat surga Dan neraka Kami takut Kami benar-benar Ingin ibadah Tapi kalau sudah Keluar dari Majlismu Ketemu dengan Saudara-saudara Ketemu dengan Pekerjaan Ketemu dengan Istri Lupa Apa yang Kau sebutkan Di majlismu Maka kata Rasulullah Kepada Hamzalah Wahai Hamzalah Kalau kamu Seperti Di luar Seperti Di majlisku Maka Malaikat Akan Menyalamimu Kamu Seperti Malaikat Tidak Berdosa Tetapi Sa'atan Fasa'ah Wahai Hamzalah Seorang manusia Kadang dia Di majlis ilmu Takut Hatinya Takut Kadang dia Di luar Untuk Bekerja Kehidupan Dunia Sa'atan Fasa'ah Kadang Begini Kadang Begini Yang Keliru Kalau di majlis ilmu Malah Mikirin Dunia Itu yang Keliru Kalau lagi Sholat Allahu Akbar Oh tadi Bumbunya Lupa Garam Tuh ibu Kadang-kadang Lagi sholat Bisa Ngeracik Bumbu Kadang-kadang Kalau lagi Sholat Kadang-kadang Bapak-bapak Bisa tahu Kunci Mobil Ketinggalan Dimana Tahu dia Itu Wallahu'alam Jika Syirik Diartikan Menduakan Allah Dengan Yang lain Apa Ria Bisa Diartikan Juga Dengan Syirik Iya Syirik Kecil Meskipun Bukan Syirik Yang Sesungguhnya Itu Mengandalkan Tandingan Sesembahan Selain Allah Karena Ria Kita Lakukan Untuk Beribadah Kepada Allah Tapi Juga Ingin Agar Dilihat Dipuji Manusia Apakah Ria Bisa Disebut Syirik Kecil Disebutkan Al-Rasul Dalam Hadis Sahih Yang paling Aku takutkan Kepada Kalian Kalian Di sini Waktu itu Keluar Hadis itu Kepada Siapa Sahabat Yang Keimanannya Tinggi Ditakutkan Al-Rasul Allah Syirik Kecil Ya Kemudian Para sahabat Bertanya Syirik Kecil Itu Apa Rasul Allah Beliau Menjawab Ria 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 Itu Bagaimana Pak Ria Itu Beramal Karena Beramal Ingin Dilihat Agar Dipuji Itu Dua Indikasi Ria Ingin Dilihat Agar Dipuji Itu Selalu Berkaitan Kalau Ingin Dilihat Agar Dicontoh Bukan Ria Bapak Baca Quran Di Tengah Rumah Agar Anak Istrinya Ikut Itu Bukan Ria Tapi Ingin Dicontoh Beramal Agar Dilihat Ingin Dipuji Itu Ria Dulu Saya Seorang Yang Sangat Emosian Termasuk Kepada Orang Tua Saya Terkadang Saya Emosi Ketika Orang Tua Mulai Keras Kepala Memaksakan Kehendak Setelah Ngaji Alhamdulillah Saya Mulai Membuang Sifat Itu Pelan Pelan Apakah Allah Akan Mengampuni Saya Sekarang Yang Sudah Kita Lakukan Kepada Orang Tua Kita Minta Halal Ambil Perasaannya Dan Saya Pernah Mengatakan Di Majlis Lihat Video Saya Di Youtube Lihat Salah Satu Jenis Bakti Orang Tua Yang Kadang Bisa Mengalahkan Jihad Di Jalan Allah Bisa Mengalahkan Mengangkat Senjata Mempertaruhkan Nyawa Mengorbankan Harta Adalah Bagaimana Anda Membuat Bapak Ibu Anda Senang Dengan Anda Makanya Saya Katakan Ukur Anda Itu Diridhoi Oleh Orang Tua Anda Anda Sebagai Dicap Sebagai Anak Yang Berbakti Kepada Orang Tua Adalah Ukur Tatkala Anda Ngobrol Dengan Orang Tua Anda Seberapa Lama Anda Ngobrol Dengan Orang Tua Anda Seberapa Lama Seasik Apa Anda Ngobrol Dengan Orang Tua Anda Apakah Seperti Seasiknya Teman Kantor Yang Ngobrol Bisa Sejam Dua Jam Tiga Jam Ngobrol Pertama Masalah Ekonomi Politik Kemudian Pendidikan Kemudian Akhir Akhirnya Gossip Artis Bisa Selama Itukah Kita Ngobrol Dengan Orang Tua Kita Bahkan Ada Kadang Kadang Orang Tua Yang Ngobrol Sebentar Dengan Anaknya Langsung Bertanya Kepada Anaknya Lek Kapan Mulai Pulang Sana Enggak Enak Ngobrol Dengan Anaknya Itu Tanda Orang Tuamu Tidak Mencak Sebagai Anak Yang Berbakti Perhatikan Itu Bakti Bukan Hanya Sekedar Setiap Bulan Nih Pak Sejuta Selesai Waalaikumsalam Enggak Itu Bakti Apaan Bakti Itu Adalah Tadkala Kita Bisa Memberikan Kabar Gembira Menggembirakan Hati Orang Tua Kepada Kepada Orang Tua Kita Coba Ukur Berapa Lama Anda Ngobrol Dengan Orang Tua Anda Kadang Ada Orang Tua Cuma Lulusan SD SMP SMA Anak Sudah Kuliah Sudah Punya Jabatan Sudah Punya Usaha Ngobrol Dengan Bahasa Yang Terlalu Tinggi Bu Tahu Enggak Di Indonesia Integritas Ibunya Mana Faham Enggak Faham Enggak Enak Enggak Ngobrol Dengan Adiknya Bisa Ngobrol Dengan Ibunya Lama Ibu Masak Apa Bu Oh Ini Bu Kalau Ditambah Ini Enak Jadi Masuk Kedalam Pembicaraan Sang Ibu Itu Bakti Itu Kholus Surur Memasukkan Kegembiraan Kedalam Hati Seorang Muslim Kedalam Hati Orang Tua Dalilnya Apa Ustadz Ada Seorang Ingin Berhijrah Kepada Rasulullah Kemudian Rasul Sosam Bertanya Kepada Orang Tersebut Ahayyun Walidah Orang Tuamu Masih Hidup Iya Dan Mereka Berdua Menangis Karena Aku Ingin Hijrah Bersamamu Kata Rasul Irji Ileyhim Adhik Huma Kama Abkait Huma Pulang Engkau Kepada Kedua Orang Bikin Mereka Tertawa Sebagaimana Kamu Telah Menangiskan Mereka Berdua Saya Punya Kawan Driver Taksi Sopir Taksi Yang Sering Mengantarkan Saya Dari Bandara Banjarmasin Ke Rumah Saya Saya Kena Kemudian Dekat Kita Beliau Sering Bercerita Kepada Ibunya Bu Kan Orang Sopir Taksi Kan Sering Kerja Di Jalan Di Jalan Sering Melihat Orang Tabrakan Ada Mobil Terbelah Dua Ada Kepala Pecah Dia Ceritakan Sama Ibunya Saya Katakan Hati-hati Itu Ceritamu Mungkin Bisa Termasuk Durha Kamu Kepada Orang Tuamu Sering Dia Cerita Bu Tadi Bu Saya Melihat Ada Orang Tabrakan Tengah Jalan Mobilnya Pecah Dua Ada Orang Tabrakan Di Jalan Bu Kepalanya Di Jendela Ibunya Punya Anak Sopir Taksi Itu kan Menyakiti Hati Ibunya Setiap Anaknya Keluar Untuk Bekerja Menjadi Sopir Taksi Dia Selalu Deg-degan Jangan 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 Berarti Cerita Sang Anak Tersebut Kedurhakaan Kepada Sang Ibu Membuat Hati Ibu Sedih Lihat Pak Sampai Sebegitu Durhaka Apalagi Kalau Sampai Menuding Sampai Melototkan Mata Wah Itu Sudah Apalagi Sampai Kadang-kadang Seorang Anak Mengatakan Ustaz Bagaimana Orang tua Saya Pernah Punya Hutang Kepada Saya Ya Orang tua Keputang Ini Durhaka Wallah Durhaka Orang tua Keputang Wallahi Satu Nafas Yang Dia Keluarkan Untuk Melahirkan Mu Tidak Akan Bisa Kamu Bayar Kecuali Ketika Ibumu Budak Kamu Merdekakan Dan Itu Mustahil Semustahilnya Ontah Masuk Kedalam Lubang Jarum Semustahilnya Susu Masuk Kembali Kedalam Putingnya Mustahil Kok Bisa Anak Mengatakan Orang tua Berhutang Orang Susu Sosya Mengatakan Anta Wamalukali Abik Kamu Dan Hartamu Milik Orang Tuamu Ini Para Ikhwah Yang Dirahmati Aliyah Subhanahu Maka Saya Katakan Ambil Ambil Hati Orang tua Minta Halal Kepada Mereka Bagi Yang Pernah Menyakiti Orang Tuanya Tadi Bagaimana Nasib Istri Rasulullah Apakah Semua Dijamin Masuk Surga Seperti Sahabat Sahabat Yang Lain Iya Betul Allah Berfirman Dan Semua Dari Mereka Dijanjikan Surga Itu Semua Dari Para Sahabat Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Bagaimana Kiat Atau Adakah Doa Agar Terhindar Dari Sifat Buruk Hati Atau Kotor Hati Yang Pertama Berdoa Kepada Allah Untuk Membersihkan Hati Kita Yang Kedua Ilmui Agama Tuntut Seperti Ini Tuntut Ilmu Agama Bagaimana Hati-hati Yang Bersih Apa Saja Amalan Amalan Hati Yang Ketiga Ingat Selalu Apa Yang Ada Di Sisi Allah Lebih Besar Dibandingkan Yang Kita Inginkan Di Dunia Orang Misalkan Iri Itu Masalah Hati Iri Dengki Misalkan Ada Seorang Istri Berkata Kepada Suaminya Mas Lihat Tumas Tetangga Sebelah Kenapa Wahai Istriku Lihat Dia Setiap Empat Bulan Suaminya Ganti Mobil Setiap Lima Bulan Ganti Mobil Suaminya Kata 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 Suami Kepada Istrinya Tenang Tenang Aja Dia Setiap Empat Bulan Lima Bulan Ganti Mobil Memang Karena Maklar Mobil Rental Mobil Ini Hati Yang Bersih Seperti Itu Dia Senantiasa Ingat Fahala Akhirat Dibandingkan Fahala Dunia Itu Cara Membersihkan Hati Yang Kotor Wallahu Alam Ketika Kita Menghadiri Majlis Ilmu Ini Sudah Ada Seorang Teman Yang Sering Mengeluh Tentang Keadaan Ekonominya Apakah Dia Termasuk Kurang Tawakal Maka Jawabannya Ada Perpatah Arab Mengatakan Jika Engkau Mengadukan Nasib Kepada Anak Manusia Sebenarnya Engkau Sedang Mengadukan Allah Yang Maha Pengasih Kepada Makhluk Yang Tidak Mengasih Orang Kalau Sudah Mengadukan Dirinya Kepada Manusia Saya Saya Begini Saya Begini Itu Sebenarnya Dia Sedang Mengadukan Allah Yang Maha Pengasih Yang Maha Penyayang Arham Arham Kepada Makhluk Yang Tidak Mengasih Kenapa Kita Tidak Mengadukan Nasib Kita Kepada Allah Sebagaimana Para Nabi Coba Lihat Nabi Yang Penuh Penyakit Di Tubuhnya Nabi Siapa Nabi Ayyub Lihat Dan Ingatlah Cerita Nabi Ayyub Ketika Dia Berkata Ya Allah Aku Tertimpa Penyakit Sampai Istri Anak Anak Kabur Dariku Yang Menemani Hanya Teman Temanku Sekarang Dan Engkau Adalah Zat Yang Pengasih Dari Seluruh Yang Mengasih Itu Aduan Seorang Nabi Lihat Nabi Yunus Ketika Di Dalam Kegelapan 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 Gelapnya Perut Ikan Paus Gelapnya Dasar Lautan Gelapnya Malam Gelap Gulita Apa Yang Beliau Lakukan Mengeluh Kepada Allah La Ilaha Illa Ant Subhanak Inni Kuntu Minal Zalimi Tidak Ada Ilah Yang Berhak Di Ibadah Melainkan Engkau Maha Suci Engkau Aku Termasuk Orang Yang Zalimi Mengeluh Kepada Allah Dan Orang Yang Mengeluh Kepada Allah Dia Akan Mendapatkan Solusinya Dan Itu Termasuk Tawakkal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Pak Saya Ingin Berkata Tentang Musibah Subhanallah Indah Sekali Orang Kalau Memahami Musibah Allah Kadang Pak Musibah Itu Sebenarnya Orang Ketika Mendapatinya Dia Harus Tersenyum Kenapa Karena Dengan Musibah Dia Mendapatkan Ni'mat Besar Dari Allah Yang Mungkin Tidak Didapati Oleh Orang Orang Yang Tidak Dapat Musibah Saya Beri Contoh Minimal Dengan Musibah Dengan Musibah Dia Menadah Tangan Kepada Allah Minimal Dengan Musibah Dia Merasa Hina Di Adapan Allah Yang Kadang Perasaan Itu Kita Inginkan Takkala Kita Tidak Dapat Musibah Pernah Merasakan Itu Sekarang Ya Harus Akui Kita Kadang-kadang Berdoa Kepada Allah Malas Malasan Tidak Membutuhkan Kenapa Karena Semua Sudah Berkecukupan Ada Rumah Ada Mobil Ada Transportasi Ada Istri Ada Anak Ada Uang Sudah Hilang Rasa Merasa Membutuhkan Kepada Allah Itu Hilang Kapan Kita Dapati Rasa Itu Lagi Ketika Dapat Apa Musibah Maka Kadang-kadang Musibah Itu Ni'mat Dari Misalkan Dalam Sebuah Halakoh Amalan Kita Seperti Baca Quran Tahajud Dan Lain-lain Itu Suruh Dibiberkan Ke Ustadz Dicek Apakah Amalan Itu Bagus Karena Diceritakan Atau Gimana Termasuk Ria Atau Tidak Perbuatan Tersebut Maka Selama Itu Amal Saleh Maka Tidak Boleh Kita Ceritakan Bahkan Saya Pernah Bertanya Kepada Sheikh Abdur Razzak Langsung Sheikh Saya Bilang Di Grup Grup Sosial Media Seperti Grup Whatsapp Kadang-kadang Ada Seorang Kadang Ada Seseorang Yang Misalkan Mendapat Musibah Bahwa Bapaknya Meninggal Dia Beritahukan Di Grup Whatsapp Apakah Kewajiban Bagi Kita Untuk Mengatakan Berdoakan Dia Disitu Makasih Tidak Kamu Cukup Memberikan Kepada Dia Rasa Empati Dengan Cara Bagaimana Saya Mengucapkannya Ia sebutkan Semoga Kamu Sabar Bersabarlah Semuanya Ini Sudah Ditakdirkan Oleh Allah Adapun Doamu Itu Kamu Berikan Tatkala Kamu Sendirian Berhadapan Dengan Allah Itu Lebih Ikhlas Makanya Perhatikan Grup Whatsapp Kadang-kadang Kalau Seandainya Ada Orang Mendapatkan Musibah Kita Jangan Sampai Suudan Oh si Fulan Tidak Comment Mungkin Dia Lebih Ikhlas Doanya Sendirian Paham Maksud saya Pak Ini Wallah Saya seorang Pekerja Dan Niat Awal Saya Bekerja Adalah Ibadah Untuk Menafkahi Sekeluarga Tetapi Akhir Akhir Ini Setiap Pekerjaan Yang Saya Lakukan Harus Dipoto Dan Dikirim Ke grup Dengan Alasan Pimpinan Untuk Pencitraan Dan Dianggap Pekerja Apakah Ini Bagian Dari Ria Apakah Saya Tetap Dapat Pahala Karena Hanya Menuruti Pimpinan Maka Tidak Ketika Ada Dokumentasi Adapun Niat Anda Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga Itu Ibadah Dan Ini Bukan Ria Karena Ini Bukan Memperlihatkan Ibadah Dia Memperlihatkan Sebuah Dokumentasi Agar Sebagai Bahwa Pimpinan Kantor Dia Menganggap Dia Sudah Bekerja Kalau Tidak Dia Dianggap Tidak Bekerja Maka Ini Sebuah Konsekuensi Dan Itu Bukan Ria Ya Demikian Wallahu Apakah Termasuk Durhaka Kepada Orang Tua Ketika Membuat Orang Tua Bersedih Karena Anaknya Tidak Mengikuti Cara Beribadahnya Orang Tua Kepada Allah Dan Orang Tua Selalu Berbicara Bahwa Ibadahnya Yang Lurus Dan Benar Jazakallahu Mungkin Disini Orang Tua Ini Menganggap Ibadahnya Benar Padahal Mungkin Tidak Sesuai Dengan Petunjuk Rasul Sallallahu Maka Ada Kaedah Dalam Taat Kepada Makhluk Anak Taat Kepada Orang Tua Istri Taat Kepada Suami Pimpin Pegawai Taat Kepada Pimpinan Rakyat Taat Kepada Pemerintah Ada Kaedah Kaedahnya Tidak Tidak Ada Ketaatan Dalam Perihal Bermaksiat Kepada Allah Ketaatan Hanya Dalam Perihal Yang Ma'ruf Apabila Orang Tua Memaksa Kita Untuk Beribadah Sesuai Dengan Apa Yang Dia Lakukan Padahal Itu Tidak Sesuai Dengan Al-Quran Dan Sunnah Maka Kita Tidak Boleh Taat Kita Tidak Boleh Menurutinya Karena Tidak Boleh Taat Di Dalam Perihal Kita Harus Santun Lemah Lembut Jangan Sampai Kasar Kalau Ingin Misalkan Menasihati Orang Tua Pak Sini Saya Beritahu Allah Berfirman Rasulullah Salah Bersabda Itu Tidak Bisa Begitu Orang Tua Harus Lembut Harus Santun Habis Waktunya Mudah Mudah Kita Bertemu Kembali Di Dalam Majlis Ilmu Di Dunia Kalau Tidak Bertemu Di Dunia Maka Saya Ucapkan Sampai Jumpa Di Surga Firdaus Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Cukupkan Dengan Kafaratul Majlis Subhanakallah Bihamdik Shadu Alla Ilaha Illa Antastagfir Kawatu Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh